Momentum yang kuat, seperti angin kencang dan ombak, mengguncang angkasa, dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Merasakan ini, alis pedang Chen Ye terangkat sedikit. Dengan kecerdasan Suanyi, dia mengira dia akan datang ke Sekte Xiao Lei untuk membalas dendam. Sama sekali tidak mengherankan jika bertemu dengan tuan dari keluarga Xiao di sini. Namun, keluarga Xiao sangat tertarik dengan Sekte Xiao Lei. Mereka telah mengirimkan Master Huang Suan. Tampaknya pesona Suanyi tidaklah kecil. Zhou Yuan Shi, apakah menurutmu dengan cara ini, Sekte Xiao Lei dapat menghindari bencana berdarah? Melihat ke langit, Zhou Yuan Tao tersenyum dingin. Dia tidak hanya ingin menghindari pertumpahan darah, tetapi dia juga ingin menyelesaikan semua bencana untuk selamanya hari ini. Siapakah Xiao Lang Suan, Xiao Lang Sun, dan Xiao Lang Duan? Keluar! He he, Chen Ye, kamu benar-benar berani. Kamu tahu kamu adalah salah satu saudaraku, tapi kamu masih berani memanggil formasi. Chen Ye tertawa keras jika Anda pemalu, bagaimana saya berani masuk ke kota Lingqiao Anda? Jika Anda pemalu, bagaimana saya bisa kembali ke istana Lingqiao lagi dan menakut-nakuti tuan muda Anda sedemikian rupa sehingga dia bisa berhenti untuk sementara waktu, sisa hidupnya. Di alam mendalam bumi tingkat kedua. Keluar dari sini, ahli misteri yang indah. Jangan bertingkah seperti kura-kura yang menyusut. Ingin bermain misterius, tidak akan berhasil. Kamu telah kembali ke istana Lingqiao lagi. Orang pembawa sial, Chen Ye, jika aku tidak memotongmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Di tengah momentum yang luar biasa, sesosok tubuh melintas ke depan, dengan niat membasmi yang ekstrim di wajahnya. Chen Ye kembali ke istana Lingqiao lagi. Apa yang sebenarnya dia lakukan, dia tidak mungkin mengetahuinya sekarang, tetapi dia pergi dan bisa pergi dengan selamat. Reputasi istana Lingqiao miliknya yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi. Terlebih lagi, mengapa Chen Ye kembali ke istana Lingqiao lagi? Ketika saya memikirkan Xiao Wuxiang, dia bahkan lebih dekaden dan tak tertahankan sekarang, dan niat membasmi yang muncul di wajah tua itu hampir menguat. Ternyata itu Xiao Langsun. Apa dia baru saja mengirimmu ke sini? Ternyata keluarga Xiao masih begitu sombong. Chen Ye tersenyum ringan, tidak peduli sama sekali dengan momentum kuat seperti gelombang. Kamu terus berbicara bahkan ketika kematian sudah dekat, Chen Ye, aku tidak akan membasmi-mu hari ini. Aku akan membawamu kembali dan membiarkan orang-orang di seluruh wilayah timur melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu mati. Ada keributan besar di kota Lingqiao hari itu, dan keluarga Xiao tidak mendapatkan apa-apa. Itu sangat memalukan. Namun, tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang mengira ini adalah kesalahan Chen Ye. Jika monster tua Kingmu dan Ye memang tidak ikut campur, jika tidak banyak orang yang membuat masalah, bagaimana dia, Chen Ye, bisa melarikan diri? Oleh karena itu, Xiao langsun sangat percaya diri dalam menangkap Chen Ye. Mengapa orang tua ini ada di sini? Hu Li dan yang lainnya segera datang dan memandang Xiao langsun dengan ekspresi serius. Ya, dia hanya orang tua. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun Master Huang Xuan sangat kuat, Chen Ye telah mengharapkannya sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersiap sama sekali? Berkat Master Misterius itulah beberapa kartu trufnya tidak diketahui oleh orang-orang di Istana Lingqiao. Jika tidak, Sekte Xiao Lei akan melakukannya. Jika Anda ingin datang, saya khawatir itu tidak akan terjadi hari ini. Chen Ye, berikan dia padaku. Zixuan menyerahkan Ling'er kepada Hu Li, lalu melangkah masuk dan menghadapi Xiao langsun secara langsung. Dia cukup sulit untuk dihadapi, Zixuan, ayo pergi bersama. Chen Ye tertawa, memiringkan kepalanya dan berkata, Saudara Hu Li, jaga baik-baik Ling'er. Orang-orang dari Sekte Xiao Lei ini bahkan lebih tidak tahu malu daripada keluarga Xiao. Hei, jangan khawatir, meski aku membawa Ling'er bersamaku, aku bisa membasmi mereka semua tanpa meninggalkan jejak apapun. Chen Ye yakin, dan Hu Li tidak mengkhawatirkannya. Bahkan jika lawannya adalah Xiao langsun, Sekte Xiao Lei pasti memiliki beberapa master. Sayangnya, Zhou Yuan Xi belum menginjakan kaki di ranah Huang Xuan saja, Hu Li tidak sebagus kekuatan sebenarnya. Tubuh utamanya adalah Hiu Macan, dan kekuatan tempur Hiu Macan sudah lebih tinggi dari prajurit pada level yang sama. Latar belakang keluarga Hiu Macan tidak sebanding dengan Sekte Xiao Lei jauh di atas Sekte Xiao Lei. Meskipun yang terakhir memiliki kolam guntur. Mendengarkan kesombongan orang-orang di depannya ini, Xiao langsun tertawa dengan marah ziksuan, aku menjanjikanmu manfaat yang tak terhitung jumlahnya tetapi kamu tidak menginginkannya, tetapi kamu ingin mati. Kalau begitu jangan salahkan aku. Apa yang aku bisa aku tidak pergi dari Istana Lingqiao hanya jangan pernah berpikir untuk hidup di dunia ini. Guk-guk tua, meskipun kamu melepaskan aku hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Penyiksaan dan penganiayaan selama periode ini hampir membuat ziksuan hampir gila. Dia tidak terlalu memikirkannya sampai dia bertemu mereka. Ziksuan perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Tiga sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan segera menyatu. Sinar cahaya ungu kehijauan berukuran puluhan kaki melesat langsung ke langit seperti pilar yang menopang langit. Lawannya adalah Master Huang Suan, jadi tidak perlu pengujian apapun. Ada celah yang paling jelas antara kedua belah pihak. Meskipun metode ini dapat memperpendek jarak, kedalaman Suan Ki tidak dapat menutupnya. Saat bertarung melawan seorang ahli, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin merugikan dirinya sendiri. Jadi begitu pertarungan dimulai, ziksuan memberikan segalanya. Melihat seberkas cahaya di depannya, Xiao langsung menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit kesungguhan muncul. Gerakan inilah hari itu, yang dapat menghancurkan harta setengah langkah hunyuan zongki. Hari ini adalah kesempatan terakhir untuk membasmi momok yang belum menjadi benar-benar kuat, jadi Xiao langsung tidak ceroboh sama sekali. Tubuhnya sedikit gemetar, dan energi yang sangat besar mengalir seperti air pasang. Segera, tangan Xiao langsung dengan cepat berubah menjadi cetakan tangan. Di tengah fluktuasi energi misterius, sebuah pisau panjang yang hampir besar muncul dengan cepat. Tebasan abadi membelah langit, cahaya hijau terang menyelimuti pisau panjang itu, dan aura tajam yang dipancarkannya langsung menembus ruang di depannya. Chen Ye telah menggunakan gaya ini sebelumnya dari Xiao Wuxiang, tetapi ketika Xiao langsung menggunakannya sekarang, tidak diragukan lagi itu jauh lebih kuat. Melihatnya, ketika dia memegang pisau dan menebasnya, jarak dalam radius beberapa ribu meter mulai menyebar. Shock! Suara mendengung yang luar biasa tiba-tiba menyebar. Dia menahan senyumnya, telapak tangan Chen Ye melewati angkasa, dan lampu hijau seperti matahari yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan segera berubah menjadi busur panjang sederhana. Gelombang tirani tiba-tiba menyebar, dan bahkan kekuatan harimau-mau tidak mau mundur puluhan meter pada saat ini. Inilah anak panahnya. Chen Ye mengulurkan tangannya untuk menjelajahi kehampaan. Tiba-tiba, seolah-olah dari langit, lampu hijau tiba-tiba terbang dan berubah menjadi anak panah tajam, yang dipasang di tali busur. Busur panjang dan anak panah tajam sepertinya menyatu saat ini. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan tiga anak panah menghancurkan langit. Tiga jenis panah bulan menembak matahari dingin, satu jenis lebih kuat dari yang lain, dan untuk mencocokkannya, terdapat batasan tertentu pada tingkat budidaya yang diperlukan. Jurus kedua membutuhkan kultivasi di alam Lixuan. Adapun jurus ketiga, memerlukan alam Kaisar Suan agar dapat melakukannya dengan aman. Lawannya adalah Xiao Langsun. Tidak peduli betapa santainya penampilan Chen Ye, dia tidak boleh gegabuh. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini tidak tinggi, untungnya tingkat kultivasi fisiknya sudah sangat kuat. Meskipun kekuatan tubuh fisiknya tidak cukup untuk memungkinkan dia melakukan gerakan ini tanpa cedera, hal itu dapat memungkinkan dia untuk menahan serangan ini upaya putus asa, serangan balik terhadap tubuh fisik. Meski begitu, Chen Ye masih dalam keadaan malu. Tidak hanya darah mengalir dari tangannya seperti air, tetapi bekas darah juga merembes keluar dari tujuh lubangnya. Kakak, Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jangan khawatir, saudara Chen Ye akan baik-baik saja, kata Huli dengan suara yang dalam. Dia sudah mengenal Chen Ye sejak lama. Pemuda ini bersedia mengambil risiko dalam segala hal yang dia lakukan dapat dikendalikan. Anak panah tajam itu melesat keluar dari langit, dan seluruh langit bergetar hebat. Terlihat dengan mata telanjang, di mana panah tajam itu lewat, retakan gelap terlihat jelas. Peng, pisau panjang itu membelah langit, dan di hadapan publik, pisau itu bertabrakan dengan berkas cahaya ungu kehijauan. Dalam sekejap, suara gemuruh meledak di langit biru, dan gelombang kejut energi yang mengerikan meletus dari titik tumbukan tekanan besar melonjak, dan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung didorong ke bawah. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi, seperti Zhou Yuanmo dan beberapa tetua dari sekte Xiao Lei, telah menggunakan energi Suan Qi untuk melindungi tubuh mereka. Xiao Langsun, hari ini berbeda dari masa lalu. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menindasku seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Di atas langit, melihat sinar cahaya ungu hijau, yang secara bertahap runtuh di bawah pukulan penuh dari Master Huang Suan, ekspresi Zixuan tidak berubah sama sekali. Memegang senjata penghancur dunia Lei King di tangannya, tubuhnya berubah menjadi atubuh yang rusak. Bayangan itu keluar, dan sekali lagi bertabrakan dengan pisau panjang yang melayang di udara. Di bawah pengaruhnya, sosok Zixuan mundur dengan keras, muntah darah. Jelas, di depan Xiao Langsun, bahkan jika dia mendapatkan mutiara hunyuan dan bersendewa dengan kekuatan luar angkasa, dia masih bukan tandingannya. Zixuan terluka karena keterkejutannya, tetapi Xiao Langsun sama sekali tidak senang. Baginya, kemenangan ini terlalu kecil. Jika dia dibiarkan tumbuh untuk sementara waktu, bukankah itu berarti dia tidak lagi menjadi lawannya? Semakin besar keterkejutannya, semakin kuat keinginan untuk membasminya. Melihat sosok pucat itu, Xiao Langsun tersenyum garang, mengangkat pisau panjangnya, dan menyerang lagi. Pada saat ini, panah hijau tajam melesat di udara. Kemanapun ia melewatinya, ruang berguncang. Jejak gelap tertinggal di langit biru, yang tampak sangat mempesona. Ekspresi Xiao Langsun berubah. Dia merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam panah tajam ini tidak lagi terpengaruh oleh serangan Zixuan sebelumnya. Dia hanya seorang pejuang di alam Lixuan, tapi dia sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Percaya atau tidak, ini faktanya. Pada saat itu, arah pisau panjang di tangan Xiao Langsun berubah sedikit. Lampu hijau bersinar di pisaunya, berubah menjadi cahaya pedang hijau tajam dan menebas panah hijau yang tiba-tiba menyerang. Kedua serangan itu, masing-masing mengandung energi menakutkan, bertabrakan dengan tatapan gugup semua orang. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit, dan gelombang badai menyapu dengan dahsyat. Seluruh langit kini terhalang oleh badai tersebut, dan bahkan sinar matahari yang terik di langit pun sulit untuk disinai. Kekuatan teror memenuhi mata semua orang. Di langit yang jauh, guntur yang keras meledak di langit. Pada saat ini, pegunungan Hou Ling tampak seperti akhir dunia akan datang. Gelombang kejut energi yang menyebar dengan ganas turun ke langit pada akhirnya, pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Sekte Xiao Lei yang besar hampir terbalik dalam pertarungan antara mereka bertiga. Tapi melihat penampilan tiga orang di langit, semua orang dari sekte Xiao Lei, termasuk Zhou Yuan Xi, memiliki ekspresi tidak normal di wajah mereka. Sebagai Master Huang Xuan, wajar jika Xiao Langsun memiliki performa yang kuat, tetapi Zixuan dan Chen Ye sudah sebaik dia dalam hal kekuatan saja. Ketika mereka pergi terakhir kali, semua orang masih ingat bahwa Zixuan hanya berada di alam Lixuan, dan Chen Ye hanya berada di alam Sang Xuan. Secara keseluruhan, dibutuhkan waktu kurang dari dua tahun, tetapi keduanya meningkat begitu cepat. Ada sedikit ketakutan di mata Zhou Yuan Xiang dan yang lainnya. Mereka akhirnya memahami kepanikan yang dirasakan Xuanyi ketika dia kembali untuk melaporkan berita tersebut telah memusnahkan sekte Xiao Lei dengan darah. Untuk saat ini, tolong bantu Xiao Langsun mengalahkan dan membasmi kedua orang ini, jika tidak. Ada sedikit penyesalan di sudut mulut Zhou Yuan Xiang. Jika dia tahu, Zixuan tidak harus begitu ketika dia kembali ke Xiao Sekte Lei saat ini. Bersikap agresif tentu tidak akan membuat hubungan kedua belah pihak sebaik dulu, tapi setidaknya tidak akan membiarkan mereka kembali. Debu dan asap memenuhi udara. Xiao Langsun melangkah ke dalam kehampaan dan mundur beberapa langkah. Meskipun dia tidak terluka, dia menerima dua serangan luar biasa secara berurutan sudah tidak ada lagi. Namun, ketika dia melihat Chen Ye di kejauhan, seluruh tubuhnya tampak berlumuran darah, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar tidak mungkin dia menjadi lawannya. Dan wabah barusan hanyalah pertarungan antara binatang yang terperangkap. Chen Ye, Kamu baik-baik saja. Ketika dia datang ke sisi Chen Ye, Zixuan memiliki sedikit rasa bersalah di matanya. Oh, hanya Xiao Langsun yang tidak bisa memaksa kita ke dalam situasi putus asa. Chen Ye tersenyum dengan gigi retak dan berkata Zixuan, beri dia pukulan lagi, dan serahkan sisanya padaku. Meskipun Zixuan merasa kasihan pada Chen Ye karena telah bekerja begitu keras, dia juga memahami bahwa lelaki kecilnya ini tidak pernah membiarkan dirinya menderita. Bahkan jika dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia akan memberikan pukulan yang tak terlupakan kepada musuhnya. Jadi Zixuan tidak meragukan apa yang dia katakan. Yah, pria kecil, melihat Chen Ye, Zixuan memikirkan kata-katanya tadi, wajahnya yang pucat dan cantik memerah karena malu. Zixuan, ada apa denganmu? Hati Chen Ye bergetar, aura pemalu dari si cantik, mengetahui bahwa ada perang saat ini, dia tidak bisa menahan api jahat muncul di dalam hatinya. Saat melihat berbagai jenis cinta yang tiba-tiba muncul di matanya, wajah cantik Zixuan menjadi semakin malu. Namun, dia sangat menikmatinya. Senang rasanya dicintai seperti ini. He he, kamu masih menggoda ketika kamu akan mati. Chen Ye, Zixuan, hari ini, aku akan membuatkan kalian dua bebek mandarin yang putus asa, tapi sayangnya, meskipun kamu mati, kamu tidak akan bisa masuk neraka bersama-sama. Omong kosong, Zixuan tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia berbalik dan muncul tepat di depan Xiao Langsun. Tombak penghancur dunia Leiking menyerang langsung ke arah Xiao Langsun seperti guntur ilahi sembilan surga. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Reaksinya agak lambat, dan dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zixuan sepertinya terstimulasi oleh sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik di dalam hatinya Dao Ling, terserah kamu. Ketika dia berada di kota Ling Kiao, jika Tuan Misterius tidak muncul, Pedang Surgawi akan menjadi satu-satunya cara Chen Ye untuk menyelamatkan Ling Er. Dengan bantuannya, orang-orang dari keluarga Xiao tidak akan tahu bahwa Pedang Surgawi ada di dalam Chen tanganmu sebelum Pedang Surgawi muncul dan memiliki kartu truf yang besar. Inilah alasan utama mengapa Chen Ye masih memiliki kepercayaan diri saat menghadapi Xiao Langsun. Dipaksa mundur oleh pukulan Xiao Langsun, tiga sinar cahaya melonjak ke langit lagi di dalam tubuh Zixuan. Mereka menyatu seketika dan berubah menjadi sinar ungu hijau yang besar. Tombak penghancur dunia Lei Qing berdiri secara horizontal di dalam sorotan cahaya sekitar beberapa saat, semua balok di badan senjata meleleh. Zixuan sudah tahu apa yang dimaksud Chen Ye, bukan untuk membiarkannya menunda Xiao Langsun sedikit lebih lama, tetapi untuk menimbulkan sejumlah kerugian pada Xiao Langsun jika memungkinkan. Meskipun dia tidak tahu apa kartu truf Chen Ye, dia mengatakan ini, Zixuan akan melakukan ini. Sinar cahaya bergabung ke dalam tombak penghancur dunia Guntur Qing, dan kekuatannya tidak melemah. Sebaliknya, setelah menyatu dengan senjata ilahi, kekuatan yang mendominasi menjadi semakin kuat, seolah-olah akan menembus seluruh dunia. Seperti lubang besar. Menghadapi serangan sengit ini, Xiao Langsun tidak memandang rendah sama sekali. Saat energi yang dalam melonjak, pisau panjang di tangannya sekali lagi menunjukkan cahaya hijau terang. Dengan tajam, dia langsung menerobos ruang dan menebas ke arah gagangnya. Tombak Ungu Dentang Ketika suara garing emas dan besi berpotongan bergema, hantaman tajam tiba-tiba meledak dari pusat hantaman. Daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi hampa. Dampak yang diterima Zixuan secara alami jauh lebih besar daripada Xiao Langsun, tetapi sekarang Xiao Langsun tidak lagi memiliki sikap acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Wajahnya pucat, dan pisau panjang di tangannya telah hilang sama sekali terlihat di sudut mulutnya. Terlihat jelas kali ini dia akhirnya trauma. Zixuan, saya akan memberi tahu Anda dengan jelas bahwa di depan para Master Huang Xuan, metode apapun tidak akan menimbulkan ancaman fatal bagi saya. Meski begitu, dia tetap percaya diri. Lawannya berjuang untuk hidupnya, tapi dia tidak percaya Zixuan dan Chen Ye bisa menggunakan serangan yang sama berkali-kali. Ketika dia selesai berbicara, Xiao Langsun mengangkat tangannya, dan ruang itu tiba-tiba mulai menggeliat. Gelombang kekuatan luar angkasa murni melonjak dari kedalaman ruang, menyebar secara gila-gilaan dengan dirinya sebagai pusatnya. Segala sesuatu yang dia lewati telah dipadatkan. Memanggil. Tepat ketika lokasi Zixuan hendak dipenjara oleh kekuatan luar angkasa, bayangan putih tiba-tiba muncul, dan auranya yang sangat tajam dengan mudah menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Apa? Xiao Langsun terkejut. Di kejauhan, bayangan putih itu terus berlari ke arahnya. Kemanapun ia melewatinya, ruang yang dibatasi oleh kekuatan spasial Xiao Langsun hancur sedikit demi sedikit, dan bahkan jika itu diblokir tapi itu tetap tidak melambat, bayangan putih sama sekali. Langit dipenuhi dengan cahaya, menyinari langit dan bumi. Dalam cahaya putih, cahaya pedang berukuran 100 kaki menerobos ruang dan menebas ke arah Xiao Langsun. Kekuatan kehancuran yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Langsun merasa seperti nafas kematian. Bahkan dia tidak bisa menahan gemetar saat ini. Bagaimanapun, dia adalah master di alam Huang Suan. Meskipun dia tidak panik, tangan Xiao Langsun melonjak dengan cepat, dan kekuatan luar angkasa murni melonjak terus-menerus, dan segera membentuk lapisan ruang padat di luar tubuhnya, kekuatan ruang angkasa terus-menerus ditumpangkan, dan berpotensi tidak dapat dihancurkan. Namun, yang disebut tidak bisa dihancurkan hanya karena lawannya tidak cukup kuat. Jika kekuatannya cukup kuat, maka tidak bisa dihancurkan. Peng, pedang Baizang menebas, dan segala materi di ruang itu langsung menjadi tidak berarti. Ketika bersendewa dengan penghalang yang dibentuk oleh Xiao Langsun dengan kekuatan ruang, penghalang padat ini seperti air dan kepingan salju memasuki tungku, dan mereka dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun pada level terakhir, kecepatan jatuhnya cahaya pedang sedikit lebih lambat, di mata orang lain, itu masih sama dahsyatnya dengan kekuatan yang membusuk. Akhirnya ada perasaan takut di mata Xiao Langsun, dia mengertakkan gigi, dan aliran energi misterius muncul. Sebelum penghalang yang dibentuk oleh kekuatan ruang benar-benar larut, energi misterius sekali lagi muncul. Peng, cahaya pedang itu tidak bisa dihancurkan dan menghantam tubuh Xiao Langsun seperti bambu yang patah. Banyak orang mendengar tangisan tragis Xiao Langsun, dan semua energi dalam di tubuhnya tersebar. Dia juga jatuh ke tanah seperti burung dengan sayap patah. Aura kuat aslinya layu hampir seketika, dan seluruh tubuhnya gelombang yang dalam energi juga kacau dan lemah. Sedangkan untuk tanah, ketika Xiao Langsun jatuh, lubang yang dalam tercipta, dan retakan menyebar dari sekitar lubang. Wow, tidak hanya orang-orang dari sekte Xiao Lei, tetapi juga Huli dan yang lainnya, serta Zixuan dan Ling Er, tidak menyangka bahwa pedang surgawi begitu menakutkan sehingga Xiao Langsun bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun. Puff! Xiao Langsun merangkak keluar dari lubang karena malu. Ketika darah muncrat, dia berada dalam kondisi yang sangat malu. Chen Ye tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa pedang surgawi memang kuat, dan Master Huang Xuan tidak hanya membicarakannya dengan santai, terutama karena pedang surgawi belum pulih, Chen Ye tidak berani menggunakan kekuatan pedang surgawi secara berlebihan, agar tidak melemahkannya lagi. Kombinasi berbagai faktor membuat Xiao Langsun masih hidup. Setelah memuntahkan semua darah dalam satu tarikan napas, napas Xiao Langsun menjadi semakin lesu. Melihat ke langit, dia berkata dengan galak kuah, aku tidak menyangka kamu memiliki metode yang begitu kuat. Aku dan yang lain telah meremehkanmu. Ini urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Selanjutnya, aku harus melakukan sesuatu yang berhubungan denganku. Chen Ye tersenyum ringan. Mendengar niat membasmi yang menakjubkan yang terkandung dalam kata-kata itu, Xiao Langsun menahan lukanya dan tertawa bahkan jika aku dikalahkan di sini, bukanlah kamu yang bisa bertahan. Chen Ye, tunggu saja. Dengan kekuatan istana Lingqiao ku, aku pasti bisa mengetahui dari mana asalmu. Saat itu, maka itu akan lebih memalukan bagimu. Mata Chen Ye tiba-tiba berubah dingin dan dia tersenyum kejam. Dia membuka telapak tangannya dan cahaya warna-warni yang menghilang selama pertempuran bersinar lagi, dan segera, itu melesat ke arah Xiao Langsun seperti kilat. Haha, Chen Ye, kamu tidak bisa menahanku. Sebelum tawa Xiao Langsun berhenti, ekspresi putus asa tiba-tiba memenuhi matanya, diselimuti oleh cahaya warna-warni. Xiao Langsun, kematianmu adalah nafas yang kuambil kembali, sempurnakan untukku. Di antara kecemerlangan warna-warni yang memenuhi langit, menara langit dan bumi besar, tentu saja, pavilion Baibing di mata sekte Xiao Lei, sekali lagi bangkit melawan badai itu bukan lagi pavilion Baibing di mata semua orang, tapi berubah menjadi menara besi besar. Di bagian bawah menara, seperti lubang hitam di alam semesta, daya isap yang kuat membuat Xiao Langsun tidak dapat menahan diri dan langsung tersedot ke dalam menara. Chen Ye, aku, istana Lingqiao, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Ye tersenyum acuh-ta'acuh dan melambaikan tangannya. Menara besar langit dan bumi yang sunyi dengan cepat menyusut dan cahayanya menyebar. Sebuah menara besi yang berkali-kali lebih kecil dari sebelumnya digantung di telapak tangannya. Termasuk Zhou Yuan Shi, tak seorang pun dari sekte Xiao Lei menyangka pavilion Baibing di mata mereka akan mengalami perubahan seperti itu. Pavilion Baibing yang besar telah berada di pegunungan Xiao Lei selama tidak lebih dari seribu tahun, tetapi setidaknya selama ratusan tahun. Nenek moyang sekte Xiao Lei yang tak terhitung jumlahnya belum dapat benar-benar mengendalikan pavilion Baibing. Semua orang menjadi diam, bahkan mukanya pucat pasi. Para penguasa Huang Xuan semuanya menemui akhir yang tidak diketahui di tangan Chen Ye. Bahkan sekarang tampaknya Chen Ye terluka sangat parah. Setelah tersenyum pada semua orang sejenak, suara Chen Ye kembali terdengar. Semuanya, pavilion Baibing di matamu sebenarnya disebut menara besar langit dan bumi yang sunyi. Selain mampu mencium semua senjata di dunia, ia juga memiliki kemampuan untuk memurnikan manusia. Chen Ye tersenyum dan berkata Anda telah mengalami apa yang disebut orang pemurnian sekali saja. Selanjutnya, Anda dapat merasakannya. Chen Ye, Zhou Yuanxi yang meraung, tetapi untuk sesaat dia tampak sedikit lemah. Melihat Chen Ye, yang telah menjadi seorang pemuda, ekspresi, mata, dan bahkan kedalaman hatinya tidak lagi setinggi master sekte tersebut. Apakah kamu benar-benar ingin membasmi semua orang? Pertanyaan bagus. Chen Ye Qing tidak bisa menahan tawa Zhou Yuanxi, jika Anda dan saya bertukar tempat hari ini, maukah Anda memberi kami cara untuk bertahan hidup? Mata Zhou Yuanmo melonjak tajam, dan dia ingin mengucapkan kata kehendak dari mulutnya, tetapi dia sendiri yang mengetahuinya, dan semua orang tahu bahwa tidak akan ada belas kasihan jika berpindah tempat. Jika ada, sekte Xiaolei tidak akan mendorong Chen Ye dan Zixuan terlalu jauh, apalagi mengirim Xuanyi. Senyuman Chen Ye semakin lebar jelas, kamu tidak akan pernah melepaskan kami. Jadi, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Bahkan jika kamu tidak menimbulkan ancaman apapun kepadaku sekarang. Tapi sekarang, belum semua orang datang. Chen Ye tiba-tiba berteriak penyihir tua, keluar dari sini. Melambaikan telapak tangannya, kecemerlangan warna-warni sekali lagi menyelimuti seluruh langit, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi melesat, dan dalam sekejap, berhenti di tempat tertentu. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah cahaya warna-warni, sesosok tubuh ditarik keluar secara paksa. Itu tidak lain adalah tetua agung dari sekte Xiaolei. Melihat tetua agung, Chen Ye mencibir dan berkata, Tetua agung, Anda benar-benar bersusah payah berurusan dengan kami. Pria di bawah sinar warna-warni itu memiliki rambut putih keperakan dan sangat tua, sekujur tubuhnya menampakkan rasa senja, terutama wajahnya yang keriput dan keriput, serta memiliki pancaran sinar merah masa lalu. Untuk menyempurnakan Lei Yuanli untuk Xuanyi, setelah meminumnya, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi juga tidak akan ada terlalu banyak efek samping, lelaki tua ini sebenarnya tidak segan-segan menyianyikan seluruh budidayanya. Meskipun pada hari itu, karena pembakaran jiwa secara spontan, mustahil bagi tetua agung untuk kembali ke keadaan semula, namun bagaimanapun juga, dia adalah ahli misteri bumi dan bersedia melepaskan kultifasinya hatinya, bisa dibayangkan kebencian terhadap Zixuan dan Chen Ye. Ini adalah guru Zixuan. Untuk berbagai keuntungan, ketika diketahui bahwa peserta magang tidak memiliki nilai guna sama sekali, dia bisa menyerah dengan kejam, dan untuk mendapatkan apa yang dimiliki peserta magang, dia bisa melakukan apa saja. Apakah Zixuan beruntung atau tidak beruntung memiliki master seperti itu? Tanpa dia, Zixuan mungkin tidak lagi hidup, dan karena orang terdekatnya ini, penderitaan Zixuan berada di luar imajinasi orang biasa. Chen Ye mengaku jika semua kerabatnya mengkhianatinya, dia tidak bisa membayangkan dia akan menjadi zombie seperti apa hari itu. Chen Ye, di bawah cahaya warna-warni, mata tetua agung berkedip sejenak, lalu dia tersenyum serius dan berkata Chen Ye, kamu dan wanita jalang itu memang ada di sini. He he, aku tidak bisa membasmimu di kota Lingqiao, tapi hari ini, kamu harus mati. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, tertawa tanpa henti. Dia berkata, orang tua ini tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa membiarkan dia mengalami ketakutan sekali. Dengan cara ini, dia akan mati tanpa akhir penyesalan. Chen Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata tetua agung, apakah menurutmu dengan siau langsung di sini, kamu dapat membasmi kami dan memastikan bahwa Sekte Xiaolei akan damai mulai sekarang. Tetua agung bukanlah orang bodoh. Dia dibawa ke sini tanpa sadar. Semua orang dari Sekte Xiaolei, termasuk Zhou Yuanmo, memiliki ekspresi kematian di wajah mereka, yang cukup untuk membuktikan bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Namun, dia lebih percaya pada Master Huang Xuan. Master Sekte, kenapa kamu tidak membasmi mereka? Berdiri di udara tanpa meminjam apapun adalah tanda unik yang hanya bisa didapat setelah mencapai alam liksuan tingkat budidaya seperti itu. Jika dia terus melepaskannya, tetua agung yakin bahwa Sekte Xiaolei akan dihancurkan olehnya. Zhou Yuanxi tersenyum pahit penatua agung. Tetua pertama berteriak dengan tegas Sekte Guru, kita harus memberantas akarnya. Orang-orang ini tidak dapat dipertahankan. Kita bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkan kebijaksanaan dari Zixuan. Jika hari itu tidak seperti ini, bagaimana kita bisa memilikinya? Membiarkan wanita jalang ini meninggalkan Sekte Xiaolei hidup-hidup. Dia telah meninggalkan masalah besar bagi kita, dan seluruh tubuhku telah dihancurkan oleh tangannya. Master Sekte, kalahkan wanita jalang itu, aku akan membasminya dengan tanganku sendiri. Penyihir tua, tapi Ling'er berteriak dengan marah, meninggalkan pelukan huli, melompat, dan sesosok tubuh kecil muncul di depan sesepuh itu secepat kilat. Tangan kecil halus yang tampak seperti boneka porselen, dipenuhi amarah yang besar, menamparnya dengan keras. Dasar jalang kecil, beraninya kamu. Aku membiarkanmu memarahi, aku membiarkanmu memarahi. Satu demi satu telapak tangan, tangan kecil itu jatuh ke wajah keriput tetua agung itu. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi merah, dan bekas darah muncul dengan jelas, dan itu juga berubah menjadi kepala nangui sekte marah pada saat yang sama, dan juga merasa tidak berdaya. Termasuk Zhou Yuan Shi, mereka semua tahu bahwa kehidupan dan kematian sekte Xiaolei saat ini sangat menjengkelkan jika sesepuh agung dipermalukan, tetapi dibandingkan dengan keselamatan sekte Xiaolei, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Jika hati manusia seperti ini, sungguh menyedihkan. Mereka terbiasa menyerah dan meninggalkannya, meskipun objeknya adalah tetua agung, tetap saja. Kupu-kupu malam kecil, merasakan rasa sakit yang membara, tetua agung meraung marah lagi, tapi sekarang amarahnya lebih karena dipermalukan. Karena sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa sekte Xiaolei mungkin tidak berdaya. Ling Er, jangan berkelahi, itu akan menyelamatkan tanganmu dari rasa sakit, kata Chen Ye acuh-ta'acuh di udara. Bagus. Ling Er segera menghentikan tangannya, tetapi di matanya yang seperti permata. Ada niat membasmi yang kuat melonjak penyihir tua. Apakah kamu masih ingat bahwa aku berkata bahwa aku akan membasmimu dengan tanganku sendiri? Omong kosong, jika kamu ingin membasmi, basmi saja. Jika aku mengerutkan kening, aku akan mengambil nama belakangmu mulai sekarang. Mengetahui bahwa dia akan mati dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup, tetua agung itu kehilangan rasa takutnya jantung. Tentu saja aku harus membasmimu, tapi jika kamu ingin mati dengan mudah, jangan pernah memikirkannya. Ling Er berkata dengan dingin aku akan menjadi orang terakhir yang membasmimu. Sebelum itu, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa orang-orang dari sekte Siaolei mati satu persatu di depanmu. Penyihir tua itu seharusnya mengawasi masing-masing dari mereka masih hidup. Seluruh hidupku hilang karena kekejamanmu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu di dalam hatimu. Ekspresi tetua agung itu terkejut, tetapi dia tetap tidak takut dan berteriak jika kamu ingin aku takut memohon belas kasihan, jangan bermimpi. Ya, Ling Er tersenyum dingin, melambaikan tangan kecilnya di belakangnya, dan sosok harimau itu mendatangi sesepuh sekte Siaolei seperti kilat, dan dibawa ke Ling Er tanpa perlawanan apapun. Dia yang pertama, penyihir tua, kamu harus berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya seperti pisau. Itu tidak memotong leher orang tua itu, tetapi mencungkil matanya. Jeritan melengking tiba-tiba bergema di langit. Penyihir tua, bagaimana kalau begitu? Ling Er terkekeh. Senyuman di wajah kecilnya yang lembut sangat indah, tapi saat ini, senyumnya tampak seperti goblin kecil, dengan makna licik di senyumannya. Hei, jalan kecil, kamu memang jauh lebih kejam daripada ibumu, tetapi jika kamu ingin membuat beberapa perubahan dalam pikiran lelaki tua itu, kamu tidak cukup, teriak sesepu agung itu dengan tegas, tetapi suaranya sedikit bergetar, diketahui bahwa dia tidak sekuat dia. Seperti yang dikatakan, tidak ada riak di sumur kuno. Karena belum cukup, ayo lanjutkan. Ling Er tertawa keras dan menggerakkan tangan kecilnya. Yang dia ambil kali ini adalah salah satu lengan si tetua. Sambil berteriak, Ling Er bertanya lagi penyihir tua, apa kabar? Sebelum si penatua bisa bersuara, tangan kecil Ling Er lewat di depan si penatua lagi. Di tengah jeritan, si penatua menyusut sedikit. Ternyata kakinya telah hilang. Dasar jalan kecil, Basmi aku, Basmi aku, akhirnya sesepu agung itu berkata dengan suaranya bahwa dia takut dan tidak tahan. Terkikik, Ling Er menutup mulutnya dan tersenyum, niat membasmi di matanya semakin kuat. Masih tertinggal, Ziksuan jelas tidak menyangka bahwa Ling Er akan memiliki niat membasmi terhadap orang yang lebih tua, dan akan menggunakan metode kejam seperti itu untuk membuatnya mati dengan sangat menyedihkan. Chen Ye dengan lembut menarik Ziksuan dan berkata Ling Er ditahan oleh lelaki tua itu selama tujuh hari. Meskipun tubuhnya tidak terluka, Anda tidak dapat membayangkan betapa banyak penyiksaan yang diderita Ling Er. Biarkan dia melampiaskannya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih muda. Ziksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar di bahu Chen Ye. Dia bertanya tentang apa yang terjadi hari itu, tapi Ling Er tidak memberitahunya. Chen Ye berkata dengan lembut, dia tidak ingin kamu terjebak di tengah-tengah. Ziksuan, terkadang tidak perlu bersikap begitu baik. Aku juga mengetahuinya, kata Ziksuan dengan ekspresi sedih, tapi disinilah aku selalu dibesarkan. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Menghibur Ziksuan, menunduk, Chen Ye berkata Ling Er, tidak apa-apa, kembalilah. Ling Er mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan sedikit menggerakkan bibirnya. Meskipun tidak ada suara yang keluar, Chen Ye tahu apa yang dia katakan. Saudaraku, serahkan sisanya padaku, jika tidak, ibuku masih menyimpan dendam di hatinya. Tubuh Chen Ye, gempa besar, lihat, gemetar. Saudaraku, serahkan sisanya padaku, jika tidak, ibu sedikit banyak akan menyimpan dendam di hatinya. Memahami arti kata-katanya, Chen Ye tidak bisa menahan perasaan di matanya. Ling Er telah dewasa dan bukan lagi seorang gadis kecil. Bagaimanapun, Sekte Xiao Lei membesarkan Ziksuan, mengajarinya apa yang telah dia pelajari, dan memberinya masa kecil yang riang. Tempat ini menyimpan terlalu banyak rezeki emosional bagi Ziksuan. Bahkan jika tempat ini kemudian menyebabkan terlalu banyak kerugian bagi Ziksuan, tidak dapat disangkal bahwa Sekte Xiao Lei menempati posisi yang sangat penting di hati Ziksuan. Karena sebagian besar Sekte Xiao Lei adalah tempat emosi Ziksuan berada. Jika tempat seperti ini dihancurkan, sedikit banyak akan meninggalkan bayangan di hati Ziksuan. Tidak ada keraguan tentang hubungan antara Chen Ye dan Ziksuan, dan tidak mungkin kekuatan eksternal memutuskan hubungan mereka. Namun, jika ada bayangan yang tertinggal di hati Ziksuan, pasti akan berdampak pada mereka berdua di masa depan. Namun jika Ling Er melakukan ini, hasilnya akan sangat berbeda. Bagaimanapun, mereka adalah ibu dan anak. Bagaimanapun, mereka telah bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun. Bahkan jika Ziksuan ingin disalahkan, dia tidak akan menyalahkan Ling Er terlalu lama, apalagi mempengaruhi hubungan antara ibu dan anak. Dengan mengambil tindakan atas nama Ling Er, Chen Ye dan Ziksuan dapat terhindar dari dendam antara Chen Ye dan Ziksuan yang mungkin disebabkan oleh hal-hal sepele. Ling Er telah dewasa. Chen Ye menghela nafas. Apa yang sudah dewasa? Ziksuan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung. Chen Ye tersenyum, dan setelah berpikir sejenak, dia memberi tahu Ziksuan arti lengkap dari Ling Er. Setelah mendengarkan, Ziksuan tidak tinggal diam selama yang dibayangkan Chen Ye, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di hadapan semua orang, dia dengan lembut meletakkan tangannya di leher Chen Ye dan tersenyum lembut tidak ada yang akan tahu berapa banyak aku. Aku mencintaimu. Kamu adalah dewaku. Bagaimana aku bisa tega memperlakukanmu sedikit buruk di hatiku? Sekte Xiaolei telah tiada. Tentu saja aku akan sedih, tapi aku lebih peduli padamu. Jika kamu tidak bahagia, aku akan jauh lebih sedih darimu. Ziksuan. Ziksuan mengerang pelan aku akan selalu bersamamu, bahkan jika kamu tidak menginginkanku lagi. Dalam hatiku, aku menambahkan dalam hati, mulai sekarang, meski aku tidak lagi berada di sisimu, hatiku akan mengikutimu melintasi dunia. Berhenti? Itu sudah cukup. Tetapi setelah tetua itu meninggal dengan kejam di tangan Ling Er, Zhou Yuanmo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Chen Ye. Satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, penganiayaan Sekte Xiaolei terhadap Anda, dan keluhan Anda semua adalah gagasan saya dan yang agung. Penatua, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, jika mereka ingin dibasmi atau dipotong-potong, kami mengakuinya dan membiarkan orang lain pergi. Chen Ye mencibir Zhou Yuanxi, apakah kamu terlalu naif, atau kamu memperlakukanku seperti anak kecil? Dalam hidup ini, dia tidak pernah serendah ini. Bahkan di depan Xiao Langsun, dia masih punya tempat. Hari ini, Zhou Yuanxi menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam saya akui bahwa saya pantas dibasmi oleh kamu, tetapi ada banyak orang di sini. Mereka semua tidak bersalah, mereka tidak berpartisipasi dalam banyak hal, dan mereka tidak menganiaya kamu. Saya dan tetua agung ada di sini untuk menyelamatkan hidup mereka. Apakah menurutmu ini cukup? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Zhou Yuanmo stagnan. Sejujurnya, jika dia dihadapkan pada situasi seperti itu, dia pasti akan membasmi tanpa ragu-ragu dan membasmi akarnya. Sepertinya menurutmu itu tidak cukup. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang Zhou Yuanxi, serahkan Xuanyi, mungkin aku akan menyetujui permintaanmu. Sebenarnya tidak ada seorang pun di sekte Xiaolei yang perlu dikhawatirkan oleh Chen Ye, kecuali Xuanyi. Meski kultivasi wanita itu tidak bisa mengancamnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa bakat kultivasi Xuanyi memang tidak lemah. Di usianya, ia bisa mencapai ranah liksuan, dan potensinya pun tak kalah luar biasa. Dia memiliki potensi yang tak terduga, penampilan yang tak tertandingi, dan kecerdikan Xuanyi. Jika wanita seperti itu tertinggal, dia pasti akan membawa kerugian yang tak ada habisnya bagi dirinya sendiri dan orang lain di masa depan. Zhou Yuan tertegun dan kemudian berkata tanpa daya dia bukan anggota sekte. Tidak di sana, aku khawatir dia ada di istana Lingqiao, kan? Chen Ye tersenyum dingin roh jahat tidak akan pernah mati. Zhou Yuan si, menurutmu apakah aku bisa melepaskanmu sekarang? Chen Ye berteriak dengan tajam menara primordial langit dan bumi, sempurnakan. Kecemerlangan warna-warni membanjiri dari langit dan menutupi bumi, menyelimuti semua orang di sekte Xiaolei. Segera, daya tarik yang tak tertahankan dan kuat muncul dari dasar menara. Melihat bahwa hasilnya tidak dapat diubah, sedikit keganasan yang gila muncul dari ekspresi Zhou Yuan Chen Ye, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Semua murid sekte Xiaolei mematuhi perintah. Bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan gagah berani. Meledak. Zhou Yuan si yang benar-benar gila. Dia ingin membuat semua orang di sekte Xiaolei menghancurkan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memberikan pukulan terbesar kepada Chen Ye. Dia percaya bahwa pavilion Baibing, juga dikenal sebagai menara Tian di Honghuang, mendominasi dan kuat, tapi kekuatan penghancuran diri banyak orang tidak bisa dianggap remeh. Melakukan hal ini pasti akan menghancurkan menara primordial langit dan bumi, dan mungkin itu juga akan melukai Chen Ye. Yang terakhir sudah terluka parah, bagi yang terakhir, itu pasti akan menjadi luka yang tidak dapat disembuhkan. Kilatan api hitam dengan cepat muncul dari tubuh Zhou Yuan Tao. Setelah beberapa saat, dua tetua yang tersisa di sekitarnya mengertakan gigi dan berpikir, dan api hitam itu perlahan muncul. Di alun-alun, di antara kerumunan besar, beberapa orang juga melakukan gerakan yang sama, tetapi lebih banyak orang yang masih ragu-ragu. Hasil dari ledakan diri jiwa adalah ia benar-benar terintegrasi ke dalam dunia ini dan tidak akan pernah memiliki masa depan. Terlalu banyak orang yang tidak berani menerima harga dan kematian ini. Beraninya kamu tidak mematuhi perintahku. Zhou Yuan Xi berteriak dengan marah. Chen Ye, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bermanufar? Kerumunan pecah, dan sesosok tubuh muncul dari kerumunan. Gaun putihnya bergoyang tertiup angin. Ada sedikit tekat di alisnya. Saudara Sue, sama-sama. Chen Ye tersenyum lembut dan berkata jika saya ingin membasmi semua orang, Saudara Sue, Apakah menurut Anda-Anda dapat melawan kekuatan menara primordial langit dan bumi yang bahkan Zhou Yuan Tao tidak dapat menolaknya? Ini menyakitkan, tapi itu benar. Sue Wu Ni berbalik dan melihat. Di bawah selubung cahaya warna-warni, Zhou Yuan Xi telah menghancurkan jiwanya sendiri dengan imbalan kekuatan yang kuat untuk memberikan pukulan fatal kepada musuh kecemerlangan warna-warni. Zhou Yuan Mo, perlawananmu tidak akan berpengaruh, bahkan jika itu berarti kehancuran diri sendiri. Kecemerlangan itu bersinar dan menyerbu ke dalam menara besar langit dan bumi yang sunyi dalam sekejap, dan sosok yang terbungkus di dalamnya menghilang. Berdengung, gelombang riak energi terus memancar dari Great Desolate Tower of Heaven and Earth. Setiap orang yang hadir dapat merasakan bahwa aura dalam energi tersebut memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat dan juga bercampur dengan aura Zhou Yuan Tamarin. Namun, menara primordial langit dan bumi ada di tangan Chen Ye. Itu hanya bergetar sedikit, tapi selain itu, tidak ada reaksi sama sekali. Semua orang sudah mengerti bahwa apa yang ingin dilakukan Zhou Yuan Mo gagal. Mungkin, jika semua orang yang hadir menghancurkan diri mereka sendiri, menara primordial langit dan bumi harus bersembunyi, tetapi ada terlalu banyak orang yang berani melakukan ini. Chen Ye, kamu harus mati dengan baik. Di menara, kutukan melengking Zhou Yuan Mo, mungkin karena niat Chen Ye yang disengaja terdengar jelas. Wajah orang-orang yang sudah bersiap untuk menghancurkan jiwa mereka semuanya berubah pucat lagi. Ekspresi Zhou Wu Ni menjadi gelap, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapi kami. Saat ini, tidak hanya orang lain, tetapi Zixuan juga memperhatikan. Pertanyaan bagus. Chen Ye tersenyum dan berkata, jika semua orang di Sekte Xiaolei seperti Saudara Zhou, saya yakin saya tidak akan datang ke Sekte Xiaolei hari ini. Sue Wu Ni menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, setiap orang memiliki alasannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Chen Ye, kamu harus mengerti mengapa aku tidak terlibat. Jadi, ketika melakukan sesuatu, kamu harus memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab. Menara besar langit dan bumi yang sunyi berputar dengan lembut di tangannya, dan sinar cahaya dipenuhi dengan rasa genit. Jari-jari Chen Ye, seperti kupu-kupu melewati bunga, menunjuk ke beberapa orang di dalam, dan kemudian berkata tanpa apapun emosi orang-orang ini, mati. Begitu suara itu turun, sinar cahaya membanjiri langit dan bumi. Sesaat kemudian, sosok satu demi satu, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang atau mencoba yang terbaik, semuanya terserap ke dalam menara surga yang sunyi besar dan bumi tanpa ketegangan apapun. Anggota Sekte Xiaolei melihat ke tempat-tempat kosong, dan mereka semua merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Kematian ini berarti tidak ada yang tersisa di dunia ini. Apa? Kalian semua tidak yakin? Suara dingin itu terdengar, menyebabkan semua orang dengan cepat menenangkan emosi mereka. Sue Wuni tersenyum pahit lagi dan bertanya, saya ingin tahu bagaimana Anda akan menghadapi kami. Mengapa membuangnya? Melihat ekspresi Sue Wuni yang berubah, Chen Ye tersenyum dan berkata saya percaya bahwa dengan karakter Broter Sue, Sekte Xiaolei pasti akan muncul dengan tampilan baru di bawah kepemimpinan Anda, setidaknya karena kepentingan. Hal-hal seperti menjual abis seluruh pintu tidak boleh terus terjadi. Chen Ye selalu memiliki kesan yang baik terhadap Sue Wuni, dan kegilaannya terhadap siksuan tidak dapat dipalsukan. Yah, aku, Sue Wuxi tidak menyangka hasil dari masalah ini akan seperti ini. Saudara Sue tidak mau menerima pengaturan ini dariku. Kalau begitu lupakan saja, karena dia tidak mau, tidak perlu mempertahankan Sekte Xiaolei. Del, Sue Wuni buru-buru berteriak, dan ketika dia melihat Chen Ye bercanda, dia tidak bisa menahan tawa getir, dan kemudian berkata dengan serius yakinlah, aku, Sue Wuni, tidak akan mengecewakanmu dan kakak muda Ziksuan. Setelah selesai berbicara, Sue Wuni ragu-ragu sejenak, lalu berkata adik perempuan Ziksuan, bisakah kamu menginap di Sekte Xiaolei selama satu malam? Karena takut berselisih paham, Sue Wuni langsung berkata kamu dan Chen Ye sama-sama terluka. Meski ini bukan tempat yang baik, yakinlah untuk menyembuhkan lukamu di sini. Bagus, Chen Ye setuju tanpa banyak berpikir. Sekte Xiaolei telah mengubah hari. Ada beberapa hal yang ingin dia katakan kepada Sue Wuxi, dan dia percaya bahwa Sue Wuxi juga ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Pegunungan Xiaolei belum tenang, meskipun semua orang di alun-alun telah bubar, masih, masih dipenuhi dengan rasa tumpul, itu, yang disebut perubahan, terjadi terlalu cepat mengerti. Saudari muda Zixuan, Chen Ye, kalian pergi dan istirahat dulu. Di mana kalian tinggal, aku percaya, kalian tidak membutuhkan aku untuk memimpin. Aku akan pergi dan sibuk dulu. Chen Ye mengangguk, sekarang dunia telah berubah. Sue Wuni tentu saja mendapat dukungannya sendiri untuk mencapai puncak Sekte Xiaolei, tetapi hati orang-orang selalu harus ditenangkan. Kios ini, Chen Ye tidak ingin membusuk. Ling Er, kemarilah. Setelah Sue Wuni pergi, wajah Zixuan sedikit berubah dan dia berkata sambil bersenandung. Bu, apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Ling Er, di mana ketegasan membasmi sebelumnya, wajah kecil yang lembut. Apa yang ingin aku lakukan? Berani membasmi orang di usia semuda ini? Apa yang akan terjadi jika aku besar nanti? Kemarilah dan ngobrol baik denganmu, ibu. Tidak mau. Itu bukan terserah kamu. Gadis kecil itu memang berbakat sebagai monster. Tapi sudah berapa lama dia berlatih? Bagaimana dia bisa bersembunyi dari Zixuan? Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Zixuan tertangkap di tangannya dan tidak bisa bergerak. Ling Er berteriak, kakak, selamatkan aku. Chen Ye menyentuh hidungnya. Saat ini, dia tidak berani menghalangi percakapan intim antara Zixuan dan putrinya. Amati pikiran, berpura-pura tidak mendengar apapun. Huh, kakak, aku baru saja melakukan itu untukmu. Kamu sebenarnya menolak untuk menyelamatkanku. Kamu bukan orang baik, saudara Huli, saudara Feng Siang. Selamatkan aku. Chen Ye tidak berani melakukannya lagi. Terlebih lagi, mereka, semuanya sama seperti Chen Ye. Mereka menjadi biksu tua dalam keadaan kesurupan. Tidak ada di antara kalian yang orang baik. Tak satu pun dari kalian. Semburan jeritan halus. Cepat pergi. Itu, kakak Chen Ye. Kami benar-benar tidak melakukan apa-apa, tanya Huli setelah sekian lama. Chen Ye berbisik jika kamu berpikir, kamu bisa mengalahkan Zixuan, maka kamu bisa menjaganya. Kalau begitu lupakan saja, Huli bergidik. Apakah kamu bercanda? Huli telah bersaing dengan Zixuan lebih dari sekali dalam perjalanan ini. Sosok mungil, terlihat sangat lembut di hari kerja. Tapi begitu dia melakukannya, sudah pasti setingkat hari mau betina. Dia berakhir sengsara. Sekarang Zixuan telah menjelaskan bahwa dia tidak bahagia. Pergi dan memprovokasi dia. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Huli menggelengkan kepalanya dengan depresi dan tiba-tiba tertawa aneh saudara Chen Ye. Jangan main-main dengan nonasi di masa depan. Kalau tidak, menurutku akhirmu tidak akan terlalu baik. Tapi di antara pasangan, benjolan dan gundukan selalu ada tak terelakkan. He he, saudara, berkatilah dirimu mulai sekarang. Mengabaikan Huli, Chen Ye berkata pada dirinya sendiri berlatihlah suatu malam di malam hari dan saya dapat mencapai lisuan tingkat keempat. Dengan kecepatan kultivasi ini, seharusnya tidak lambat. Capai alam bumi Suan, saya takut jaraknya tidak terlalu jauh. Pada saat itu, dengan kemampuanku, hanya akan ada sedikit master di dunia-duniawi. Saudara Chen Ye, berpura-pura tidak mengatakan itu. Aku akan melihat kolam guntur Sekte Xiaolei. Huli segera melarikan diri. Di bawah malam, Sekte Xiaolei akhirnya menjadi sunyi. Meski Chen Ye terluka parah, kondisi fisiknya sangat baik. Sejak memiliki mutiara hunyuan, kecepatan kultivasi saya meningkat lebih dari dua kali lipat, dan aura yang berasal dari jiwa saya, yang persis sama dengan aura misterius, memiliki efek yang ajaib. Dengan luka yang dideritanya di siang hari, meski dalam keadaan sehat, ia belum bisa pulih selama dua atau tiga hari. Namun kini, di tengah malam, ia hampir sembuh. Dan apa yang dia katakan pada dirinya sendiri di siang hari, bukankah dia berbohong kepada Huli. Kultifasinya, stabil, mencapai tingkat keempat liksuan. Pergi dan lihat menara besar langit dan bumi yang sunyi. Meskipun aku berjalan-jalan di dalam tubuh pria itu, tapi bagaimanapun juga, ini benar-benar membawanya kembali, dan itu juga muncul dalam bentuk aslinya. Di depannya, menara besar langit dan bumi tergantung. Cahaya warna-warni, sangat mempesona. Daoling berkata bahwa identitas asli orang ini adalah sesuatu yang dia dan istana kaisar kuno takuti. Melihat badan menara, menara primordial langit dan bumi saat ini, saya bertanya-tanya apakah itu karena orang-orang menciumnya. Tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, itu membuat Chen Yeh merasa bahwa menara besar langit dan bumi yang sunyi saat ini adalah yang paling nyata. Setelah kekuatan jiwa masuk, sesaat kemudian, semua informasi. Chen Yeh memahaminya dengan jelas. Menara langit dan bumi, totalnya ada sembilan lantai. Lantai tertinggi dan lantai delapan, tujuh, enam dan empat semuanya kosong sekarang. Ada beberapa senjata yang ditempatkan di lantai lima dan empat. Tentu saja, akan ada perbedaan. Lantai lima senjata di lantai empat tidak jumlahnya banyak. Hanya beberapa potong, tapi semuanya adalah harta spiritual. Dan senjata di lantai empat semuanya adalah senjata biasa. Tampaknya Sekte Xiaolei tidak dapat lagi menghasilkan sesuatu yang layak. Jika tidak, berdasarkan pemahaman Zhou Yuan Xi tentang pavilion Baibing, jika ada senjata ajaib, dia harus memasukkannya. Sekarang kamu sudah kembali. Lalu, saatnya mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Chen Ye tersenyum lembut. Keempat senjata ajaib itu terbang dalam sekejap. Meskipun saya tidak pernah berpikir tentang harta karun hunyuan yang dapat berevolusi menjadi empat senjata ilahi ini. Bagaimanapun, ini bukanlah bentuk sebenarnya dari menara besar langit dan bumi yang sunyi. Namun jika ditempatkan di dalam menara, itu akan efektif melawan siapapun senjata di dunia, terutama para dewa. Bagi para prajurit, ini adalah tempat tinggal terbaik. Yang membuat Chen Ye aneh adalah tempat di mana empat prajurit sihir hebat pergi bukanlah lantai delapan yang dia bayangkan, lantai sembilan tempat harta karun hunyuan seharusnya muncul. Kemana mereka pergi? Itu hanya lantai enam. Menurut dugaan Chen Ye, tingkat tertinggi secara alami adalah tempat tinggal harta karun hunyuan. Langkah selanjutnya adalah senjata ilahi, harta spiritual bawaan, dan seterusnya. Ekspresi Chen Ye tiba-tiba berubah. Dia memikirkan sesuatu. Menara besar langit dan bumi yang sunyi. Karena harta karun hunyuan dapat dicium, lalu, apa kualitasnya sendiri? Hal-hal biasa di dunia. Harta spiritual selanjutnya, harta spiritual bawaan. Menara besar langit dan bumi yang sunyi. Karena harta karun hunyuan dapat dilebur. Lalu, kualitasnya, jika itu juga merupakan harta karun hunyuan. Ini sepertinya bertentangan. Menjadi, di harta karun hunyuan, ada keberadaan tingkat yang lebih tinggi di atas Yuan Zibao. Pedang roh. Chen Ye memanggil dengan cepat. Tuan, apa yang ingin kamu ketahui? Pedang surgawi muncul. Roh pedang tidak pernah mengatakan omong kosong. Mungkin itu yang diharapkan. Chen Ye memandang pedang surgawi dengan sedikit kebingungan. Roh pedang pernah berkata bahwa menara besar langit dan bumi yang sunyi adalah salah satu dari sedikit di dunia ini yang membuat dia dan istana kaisar kuno ketakutan. Tapi itu hanya rasa takut. Senjata ilahi memiliki roh. Harta karun hunyuan bahkan lebih spiritual. Karena memiliki roh senjata. Roh senjata bukanlah manusia. Dia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi rasa takut di hatinya dan menggunakan kata-kata. Jadi, Dao Ling bilang dia takut. Ini juga menunjukkan bahwa setidaknya pedang surgawi dan menara kesunyian besar langit dan bumi berada pada tingkat yang sama. Senjata ajaib memiliki penekanan alami pada harta spiritual bawaan, seperti halnya naga sejati dalam kategori monster. Kekuatan naga membuat monster di dunia menyerah. Harta karun hunyuan juga memiliki efek yang sama pada senjata ilahi. Hal ini telah dialami oleh Chen Yeh secara pribadi. Jika wujud sebenarnya dari menara kesunyian besar langit dan bumi bukanlah harta karun hunyuan. Pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Tentu saja tidak juga. Setelah terdiam lama, Dao Ling kemudian berkata Tuan, sebenarnya, pedang surgawi, istana kaisar kuno, menara besar langit dan bumi yang sunyi, memang seperti yang Anda pikirkan, dan itu bukanlah harta karun hunyuan. Apa itu? Chen Yeh tidak pernah merasakan jantungnya berdetak begitu cepat. Kami adalah harta karun kekacauan, masih di atas harta karun hunyuan. Harta karun kekacauan, lebih baik dari harta karun hunyuan. Chen Yeh menghirup udara dingin. Melihat dunia, harta karun hunyuan, sang legenda, masing-masing sudah cukup untuk membuat dunia gemetar dan takut, harta karun kekacauan. Roh pedang, apa itu harta karun kekacauan? Chen Yeh bertanya lagi. Daoling berkata yang disebut harta karun kekacauan. Dinamakan setelah dunia belum terbuka. Artinya masih dalam kekacauan. Lalu, bolehkah aku berpikir begitu? Apa yang disebut harta karun kekacauan ini? Diperoleh dengan sendirinya ketika dunia pertama kali dibuka. Tanya Chen Yeh. Ini terlalu berlebihan bukan? Langit dan bumi pertama kali terbuka. Dunia berada dalam kekacauan. Siapa yang tahu? Bagaimanakah langit dan bumi terbentuk? Mendengar ini, Daoling tertawa dan berkata, Tuhan, Anda terlalu banyak berpikir. Seperti apa pemandangan saat dunia pertama kali dibuka? Tidak ada yang tahu sama sekali. Dan meskipun nama kami diambil dari apa artinya berada dalam kekacauan. Sebenarnya, itu hanya karena kunci keberadaan kita adalah sinar kekacauan itu. Apa energi kekacauan itu? Setelah bertanya, Chen Yeh tertawa diam-diam. Hari ini, saya seperti bayi yang tidak tahu apa-apa. Nafas kekacauan, aku hanya bisa mengatakannya. Itu diambil dari saat dunia pertama kali terbuka. Nafas sebelum kekacauan menghilang. Nafas seperti ini. Kapan bumi saat ini? Sudah lama tidak ada lagi. Mungkin di suatu tempat di negeri ini. Apakah masih ada yang tersisa? Daoling berkata karena tanpa energi kekacauan, harta karun kekacauan tidak dapat terus muncul. Oleh karena itu, Tuan, aku, istana kaisar kuno, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi sudah ada sedikit di dunia ini. Sudah. Chen Yeh tertegun sejenak dan kemudian berkata roh pedang, kamu bilang hanya ada beberapa dari mereka, tapi kamu tidak mengatakan bahwa kamu hanya bertiga. Itu berarti di tangan orang lain di tempat lain, di beberapa tempat, mungkin ada chaos treasures. Daoling berkata dengan serius Tuan, dunia ini sangat besar, langit dan bumi juga tidak terbatas dan luas, tidak ada yang pernah benar-benar memahami dunia ini. Harta karun hunyuan memang langka di dunia. Namun, dunia di sini tidak termasuk wilayah tengah. Tenggara, barat laut, tengah. Dunia dibagi menjadi lima wilayah utama. Wilayah tengah adalah tempat berkumpulnya para master sejati. Kekuatan seperti istana Lingkiau, ditempatkan di wilayah tengah, dot itu sangat mungkin, bahkan pasukan kelas dua dianggap tidak pergi. Ketika tuannya tiba di wilayah tengah, Anda akan melihat lebih banyak senjata ilahi. Harta karun hunyuan, jenderal tidak lagi unik atau kebetulan. Ada pun harta karun kekacauan, tempat lain di dunia, itu masih ada. Jadi guru, jika Anda memiliki kesempatan dan keberuntungan, cobalah untuk menemukan wujud sebenarnya dari menara kesunyian besar langit dan bumi dan anggap itu sebagai milik Anda, jika ada guru, masa depan Anda jalan, seharusnya tidak sama dengan Tuan Lama. Di dalam ruangan, pedang surgawi dan menara besar langit dan bumi yang sunyi telah menghilang, hanya menyisakan Chen Ye yang berdiri sendirian dan diam. Kata-kata terakhir Daoling agak tidak bisa dimengerti. Setelah mendapatkan wujud sebenarnya dari menara kesunyian besar langit dan bumi, jalan masa depanku tidak akan sama dengan Tuan Lama pedang surgawi. Chen Ye tahu bahwa apa yang disebut jalan menuju masa depan bukanlah sebuah proses, tetapi hasil akhir. Selama perang besar antara langit dan bumi, penguasa Lama pedang surgawi, Kaisar King, dan Kaisar Suan berpartisipasi dalam perang itu, tetapi pada akhirnya, mereka jatuh. Tingkat budidaya Master Lama pedang surgawi jelas lebih tinggi daripada Kaisar King dan Kaisar Suan, tetapi hasil akhirnya bahkan lebih suram daripada keduanya. Ini menunjukkan betapa kuatnya lawan mereka dalam pertarungan itu. Kaisar King dan Kaisar Suan sama-sama meninggalkan tempat warisan. Tuan tua pedang surgawi hanya meninggalkan pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno, mengapa tidak? Chen Ye tidak khawatir tentang seberapa kuat musuh yang akan dia temui di masa depan. Ia masih muda dan masih memiliki cukup waktu. Ia percaya bahwa dengan bakat dan potensi serta segala yang dimilikinya, suatu saat ia akan mampu mencapai ketinggian yang telah mereka injak, atau bahkan melampaui mereka. Kekhawatiran Chen Ye terletak pada misi inheren pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno. Tuan Lama mereka sangat kuat, tapi dia lebih memilih menghilang dari dunia selamanya daripada melestarikan pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno. Meskipun ada alasan emosional untuk ini, pasti ada alasan lain. Mungkin, karena misi mereka itulah alasan sebenarnya mengapa Tuan Lama mereka rela menyerahkan segalanya untuk melestarikan mereka. Apa misi ini? Harta karun hunyuan, dunia bergetar karenanya, harta karun kekacauan di tingkat berikutnya. Keberadaan seperti itu, bersama dengan sekelompok master di atas puncak, semuanya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Chen Ye tidak memiliki rasa takut. Jika dia perlu memenuhi misi pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno, Chen Ye tidak akan melawan sama sekali. Karena pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno, dia dapat terlahir kembali dan mengalami perubahan. Peluang takdir. Setelah Anda mendapatkannya, Anda harus melakukan sesuatu untuk mereka. Namun, Chen Ye benar-benar tidak ingin nyawanya dan istana Kaisar Kuno Tiandao terikat dalam sangkar ini karena misi ini. Baik itu misi Anda atau segalanya, semuanya harus dilakukan sesuai keinginan Anda sendiri. Jika Anda dikendalikan oleh orang lain dan bergerak maju selangkah demi selangkah, itu tidak akan berhasil. Tuan Chen, apakah Anda belum istirahat? Suara Sue Wuni terdengar lembut dari luar. Alis Chen Ye sedikit mengendur. Dia harus mengendalikan takdirnya sendiri, jadi mari kita mulai dari malam ini. Dia membuka pintu dan melangkah keluar di luar halaman, Sue Wuni sedang menunggu dengan mata berkedip. Dalam kesannya, pemuda ini memiliki bakat dan potensi yang menakutkan. Ia juga sangat ulet, berani, dan tidak pernah ceroboh dalam bertindak. Tapi sekarang, semua kualitasnya masih ada, tapi dia telah menambahkan sedikit ambisi. Ya, itu adalah ambisi. Chen Ye tidak pernah berpikir untuk membentuk kekuatannya sendiri. Meskipun ada jejak dirinya di kota Qingyang dan kota Suanguang, Chen Ye hanya ingin membantu Luoling dan Molingshan, dan kemudian ingin menggunakan kekuatan mereka untuk membantunya ketika dia naik ke sekte surga. Saya bisa bersantai sedikit, tapi aku sama sekali tidak punya niat untuk membentuk kekuatanku sendiri. Tapi sekarang, kita harus bertindak seperti ini. Di wilayah timur, ada musuh kuat bernama Istana Lingkiau. Di masa depan, karena misi Pedang Surgawi dan Istana Kaisar Kuno, musuh yang akan kita temui pasti akan jauh lebih kuat dari Istana Lingkiau. Meskipun Chen Ye yakin bahwa kultifasinya suatu hari nanti akan mencapai puncaknya dan menghadapi apa yang disebut misi terakhir, tetapi sebelum itu, dia membutuhkan tenaga yang cukup untuk membantunya melakukan beberapa hal. Satu orang, meskipun dia tidak terkalahkan, tidak dapat melakukan segalanya. Saudara Sue akhirnya tiba. Aku sudah lama menunggumu, kata Chen Ye sambil tersenyum. Hati Sue Wuni tiba-tiba-tiba-tiba. Saya ingin tahu apa yang ingin dikatakan Tuan Chen kepada saya. Sue Wuni tidak bodoh. Karena dia melihat ambisi pihak lain, dia bertanya langsung pada intinya. Chen Ye tersenyum dan berkata, Aku tidak hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu, tetapi kamu juga harus mengatakan sesuatu kepadaku. Bukan. Sue Wuni tiba-tiba merasa malu. Menepuk bahu Sue Wuni, Chen Ye berkata, Saya ingin tahu seberapa banyak yang diketahui saudara Sue tentang saya. Tanpa menunggu jawaban Sue Wuni, Chen Ye berkata pada dirinya sendiri, Saya adalah orang yang memiliki dendam dan dendam yang jelas. Mereka yang memperlakukan saya dengan baik akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas mereka yang memperlakukan saya dengan buruk. Saudara Sue, Tentu saja saya-saya bukan pelaku kekerasan. Membasmi orang yang tidak bersalah, tapi sejujurnya, selain Anda, saya tidak ingin memberi mereka cara untuk bertahan hidup di seluruh sekte Xiaolei. Meskipun, menurut Anda, banyak orang tidak bersalah dan tidak ikut serta dalam penganiayaan terhadap siksuan, dan bahkan popularitas siksuan sendiri memengaruhi banyak orang. Pada saat kritis, orang-orang ini belum tentu memiliki perasaan terhadap siksuan. Sue Wuni mengambil tindakan. Namun, Chen Ye berkata dengan dingin orang-orang ini selalu dilatih oleh sekte Xiaolei. Mereka memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte tersebut. Zhou Yuan Shi, Tetua Agung, dan yang lainnya semuanya mati di tangan saya. Anda dapat menjamin bahwa mereka apakah Anda tidak memiliki kebencian. Di hatimu. Aku, Chen Ye, tidak akan membasmi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tapi aku tidak akan pernah membiarkan orang yang membenciku terus hidup di dunia ini. Sue Wuni tidak bisa menahan senyum pahit Tuan Chen, saya sudah menebak niat Anda. Saya tidak menyangka Anda akan berbicara begitu lugas tanpa memberi jalan keluar kepada siapapun. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum ringan dan berkata, saat berbicara dengan orang pintar, kamu tidak perlu bertele-tele. Sue Wuni menganggup dalam diam, senyumnya teredam, dan dia berkata dengan serius jangan khawatir, Tuan Chen, mulai sekarang, sekte Xiaolei akan berada di bawah kendali penuh saya. Siapapun, termasuk saya, dapat melakukan apapun jika Tuan Chen membutuhkannya, gunung pedang dan lautan api, bahkan tanpa mengedipkan alis. Jika saya tidak bisa melakukan ini, Tuan Chen akan lebih tenang, saya akan menghancurkan sekte Xiaolei dengan tangan saya sendiri. Tetapi, ada sedikit kelembutan dalam nada tegas Sue Wuni. Tuan Muda Chen juga harus tahu bahwa saya tidak melakukan ini untuk Anda, apalagi karena Anda telah melepaskan kami semua. Saya hanya melakukan ini untuk Zixuan, adik perempuan, petik 2. Alis Chen Ye sedikit terangkat, dia mengerti di dalam hatinya bahwa Sue Wusi bersedia membantunya mengintegrasikan sekte Xiaolei, dan Zixuan adalah faktor terbesarnya, tetapi mendengarnya dengan telinganya sendiri, kegilaannya menjadi semakin kuat. Saya dapat mencurahkan seluruh upaya saya untuk permintaan Anda, Tuan Chen, tetapi saya mohon Anda memperlakukan Zixuan dengan baik. Jika tidak, bahkan jika saya dikalahkan dan sekte Xiaolei dikalahkan, saya akan tetap meminta penjelasan dari Anda, Chen Ye. Zixuan adalah istriku. Secara alami aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku tidak membutuhkan pengingatmu tentang hal ini. Ada kesedihan yang mendalam di mata Sue Wuni. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi miliknya dan berharap dia bisa benar-benar bahagia. Tapi setelah mengetahui bahwa ada seseorang di sampingnya yang bisa melindunginya, Sue Wuni tidak bisa menahan patah hati, kenapa orang ini bukan aku. Chen Ye tersenyum lembut dan melanjutkan kamu juga harus mengatakan sesuatu kepada Zixuan, jadi aku tidak akan menyelah. Koma, saudari muda Zixuan, di puncak gunung, angin gunung bertiup, mengangkat rambut panjang wanita itu. Melihat ketenangannya, Sue Wuni merasa sedikit mabuk. Zixuan tidak berbalik, dia juga tidak menggunakan energinya yang dalam untuk menahan deru angin gunung. Berdiri di sini, dia bisa melihat dengan jelas seluruh sekte Xiaolei. Saya pergi menemui sekte Xiaolei dari kejauhan. Apakah kamu pernah bertemu Chen Ye? Ya, apakah kamu mengerti maksudnya? Ya, saya akan melakukan apa yang dia inginkan dan menggunakan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya untuk memberinya sekte Xiaolei yang dia butuhkan. Terima kasih, kata Zixuan lembut. Sue Wuni tersenyum pahit dan berkata, adik perempuan, kamu harus tahu bahwa aku melakukan ini semua karena kamu. Kakak senior Sue, kenapa kamu begitu gigih? Zixuan berbalik, melihat kesedihan yang terlihat di wajah tampan itu, menghela nafas dan berkata, gigih, Sue Wuni menggelengkan kepalanya dan tersenyum pertama kali aku melihatmu, kamu baru berusia tujuh tahun. Kedua kalinya, kamu sudah berusia sepuluh tahun. Setiap kali setelah aku melihatmu, aku berpikir bahwa aku bisa melakukannya lagi sebagai sesegera mungkin. Sampai jumpa. Bakatku tidak terlalu menonjol, dan aku tahu kenggulanmu pasti akan membuat jarak di antara kita semakin lebar. Pada akhirnya, kamu akan lebih unggul, dan aku hanya bisa berada di kejauhan. Menghormatimu. Jadi, selain berlatih dan bisa melihatmu, tidak ada hal lain dalam hidupku, lambat laun, ini menjadi kebiasaanku. Itu bukan keterikatan. Sue Wuxi tersenyum diam-diam dalam hidup ini, kesalahan terbesar yang saya lakukan adalah saat itu. Saya gagal menjaga Anda dengan baik ketika Anda berada di masa tersulit. Tetapi saya tidak menyesal memberitahu para tetua bahwa Anda akan pergi. Berita, karena aku tahu begitu kamu pergi, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk memilikimu. Kasih sayang kakak senior ditakdirkan untuk tidak dapat diterima oleh Zixuan dalam kehidupan ini. Maafkan aku, Zixuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Nasib mempermainkan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimana mungkin Zixuan tidak mengetahui niat Sue Wuxi terhadapnya. Tapi meski begitu, dalam hati Zixuan, taruh saja dia, sebagai saudara. Kata-kata ini, lebih menyakitkan lagi untuk mengatakannya. Haha, tak perlu minta maaf. Mulai sekarang, selama kamu bisa bahagia, aku juga akan bahagia. Sue Wuxi terkekeh. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Melihat orang-orang di dekatnya. Dia berkata dengan lembut adik perempuan. Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Kakak senior, tolong bicara. Mulai sekarang, adik junior, kamu akan memiliki dunia yang lebih luas dan kebahagiaan. Tetapi jika suatu saat kamu merasa lelah dan ingin mencari tempat yang tenang untuk beristirahat, bisakah kamu kembali? Keesokan paginya, saat matahari terbit, beberapa sosok dengan cepat turun dari ketinggian pegunungan. Setelah beberapa nafas, mereka menghilang ke langit yang jauh. Satu orang diam-diam berhenti di tempat mereka pergi, dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Chen Ye, bisakah kita pergi ke kota Suangwang? Sudah hampir waktunya. Ayo langsung ke lokasi Sekte Tianmo. Mereka pasti sudah menunggu di sana. Ayo Ling Er, peluk aku. Aku tidak mau. Kakak adalah orang jahat, dan kalian semua adalah orang jahat. Jangan pernah berpikir untuk dekat denganku di masa depan, ham. Beberapa orang tercengang, dan kemudian tertawa. Hutan yang luas membentang sejauh mata memandang. Bahkan jika melewati hutan, Anda bisa merasakan luasnya hutan dan laut. Ada pohon-pohon besar di mana-mana yang sulit dikelilingi oleh banyak orang dan rindang, membiarkan sinar matahari masuk. Berjalan-jalan di dalam hutan, selain vitalitas yang terpancar dari rimbunnya pepohonan dan rerumputan, juga terdapat aura yang mirip dengan perjalanan waktu dan perubahan kehidupan. Situ selama sekte Tianmo berada jauh di dalam hutan. Saya menemukannya secara tidak sengaja. Zixuan berkata dengan lembut. Chen Ye mengangguk dalam diam, kelembutan di alisnya semakin kuat. Hutan selalu menjadi habitat monster. Monster yang hidup di hutan yang semakin luas menjadi semakin kuat. Tidak lama setelah sekelompok orang memasuki hutan, beberapa aura kuat muncul dalam persepsi jiwa mereka. Jika bukan karena individu-individu ini, masing-masing dari mereka tidak akan lemah, dan aura yang dipancarkan akan cukup kuat, terutama huli, tanpanya reservasi apapun saat ini, sepenuhnya melepaskan aura tubuhnya. Saya khawatir saat ini, banyak monster yang datang untuk menyapa mereka. Saya yakin saat Anda masuk lebih dalam, monster yang lebih kuat akan terus muncul. Hutan ini hanyalah zona berbahaya. Seberapa majukah Zixuan saat itu? Paling-paling, dia hanya berada di ranah Tongsuan. Ketika Chen Ye bertemu Zixuan, dia masih agak jauh dari ranah Lixuan. Dengan cara ini, dia berani masuk ke hutan yang sangat berbahaya ini. Bagi Ling Er, dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Ling Er berbaring erat di pelukan Zixuan. Dia juga pernah berada di sini saat itu. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, ingatannya masih sangat jelas. Sekarang dia telah tinggal di sini lagi, dia telah dewasa dan mulai berlatih, dan dia mampu untuk menjadi lebih mampu. Memahami apa arti hutan ini bagi seorang pejuang biasa. Ibu, Zixuan tersenyum lembut semuanya sudah berakhir. Ya, semuanya sudah berakhir. Chen Ye memegang erat tangan Zixuan yang lain, tidak mau melepaskannya. Ayo cepat! Sekelompok orang segera mempercepat kecepatan mereka. Formasi mereka tidak lemah. Dengan keberadaan monster tingkat tinggi seperti huli, mereka tidak diserang oleh kawanan binatang berskala besar. Dan dengan Chen Ye di sini, tidak ada yang khawatir monster yang sangat kuat akan muncul. Setelah energi naga terintegrasi sepenuhnya, Chen Ye sendiri pasti akan identik dengan naga sejati. Meski tingkat kultifasinya saat ini belum mampu membuat monster super tersebut menyerah, ia tetap bisa melakukannya dengan sedikit kejutan. Tentu saja, jika Anda bertemu monster yang mirip dengan apa yang direncanakan Mo Cheng dan putranya, Anda hanya bisa bertarung. Namun, kecerdasan monster yang telah mencapai alam bumi suan ke atas tidak lagi kalah dengan manusia. Chen Ye dapat sepenuhnya mengintegrasikan energi naga, yang dengan sendirinya menjelaskan beberapa masalah di dunia, tapi di antara monster di dunia, naga selalu ada. Manusia yang telah mengintegrasikan sepenuhnya energi naga hampir dapat dikatakan sebagai naga asli humanoid, yang dapat direnggut, namun tangan dan kakinya harus bersih dan rapi, sebaliknya jika berita sekecil apapun tersebar, tidak ada monster yang tidak akan takut, balas dendam klan naga. Dengan pedang surgawi dan menara primordial langit dan bumi di tangan, selama orang yang Anda temui bukanlah tipe master super yang telah mencapai alam sungsuan, bahkan jika Xiao Langying datang ke sini dan ingin menahan orang-orang ini di sini dengan tenang, maka itu juga tidak mungkin. Tapi Chen Ye tidak ingin menggunakan kekuatan pedang surgawi ketika itu benar-benar diperlukan. Saat membasmi Xiao Langsun, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan pergerakan pedang surgawi. Kondisinya sedikit melemah. Pedang surgawi, yang tidak dalam kondisi puncaknya, tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya kekuatan yang disebut harta karun kekacauan. Kekuatan harta karun tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Tiba, sekitar setengah hari kemudian, bagian depan telah mencapai ujung hutan. Jejak cahaya menyebar dengan tenang dari ujung hutan, bersama dengan aura yang sangat menyedihkan. Ini saja membuat orang tahu bahwa sekte ibel surgawi saat itu sangatlah luar biasa. Jelas sekali, sekte setan surgawi memiliki sejarah yang panjang. Setidaknya ketika Chen Ye dan Hu Li Fengxiang membicarakannya, yang terakhir tampak kosong dan berkata bahwa mereka belum pernah mendengar tentang sekte setan surgawi. Setelah meninggalkan hutan, kecuali Zixuan dan Ling Er, Chen Ye dan yang lainnya terkejut. Pemandangan yang muncul di hadapanku sungguh mengejutkan. Pada siang hari, cahaya terik seharusnya menyinari bumi, dekat dengan hutan. Meski kawasan ini tidak rimbun seperti hutan, setidaknya ada warna hijau di mana-mana. Namun, di sini, tidak ada yang disebut sinar matahari yang jatuh di langit. Melihat ke atas, sepertinya ada lapisan penghalang yang menghalangi semua cahaya dari langit. Langit berwarna kelabu, seolah diselimuti lapisan kabut tebal yang tak bisa dihilangkan. Tanah yang terlihat dengan mata terbuka memang tandus, namun daratannya tidak seperti gurun pasir seperti telah terbakar api selama bertahun-tahun. Ada pun situasi di mana semua vitalitas telah mengering. Adegan yang disajikan sungguh luar biasa dan bahkan lebih aneh lagi. Aneh? Bukan. Ziksuan tersenyum dan berkata ketika saya datang ke sini, saya pikir saya telah salah memasuki penghalang yang ditinggalkan oleh senior tertentu. Sungguh aneh, dan dia pantas berasal dari sekte Ibel Surgawi. Kata-kata Chen Yee membuat Ziksuan dan yang lainnya tercengang, dan mereka jelas tidak begitu mengerti alasan desahannya. Begitu dia melangkah ke dunia ini, Chen Yee tiba-tiba merasakan kekuatan melahap di tubuhnya seperti banjir, melonjak dengan ganas di meridiannya, seolah-olah akan segera keluar. Ini menjelaskan kepada Chen Yee bahwa area ini mungkin diselimuti oleh apa yang disebut energi Ibel. Tahukah Anda, kekuatan melahap berasal dari Raja Ibel jahat yin besar. Orang yang dikenal sebagai Raja Ibel itu bisa membuat kekuatan pemakan begitu tertarik. Selain energi Ibel, tidak ada energi lain di dunia. Di mana situs lama sekte Tianmo? Chen Yee bertanya setelah beberapa saat. Menunjuk ke depan, Ziksuan berkata 100 mil jauhnya. Ayo pergi. Sekte Tianmo ini benar-benar menarik minat besar Chen Yee. Tidak hanya aura energi yang terpancar di ruang ini begitu menarik bagi kekuatan melahap, tetapi yang lebih penting, keanehan di sini. Setelah membantu Yin Mei menyelesaikan masalah antara sekte Yin Kui dan sekte Yin Lian, Ziksuan akan mendapatkan berkah. Sebelum datang ke sini, Chen Yee tidak mengkhawatirkan apapun. Bagaimanapun, Ziksuan pernah memurnikan api sebenarnya dari sekte Ibel Surgawi, memiliki hubungan seperti itu dengan kekuatan sebelumnya. Tapi sekarang dia melihat keanehan di sini dengan matanya sendiri, Chen Yee merasa kurang nyaman. Jika Anda tiba di situ selama sekte Tianmo lebih awal, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi keanehan di sini. Negeri yang jaraknya ratusan mil, dengan kecepatan semua orang, tidak butuh waktu lama untuk sampai. Saat dia semakin dekat ketujuan, kekuatan melahap di tubuh Chen Yee menjadi semakin menyenangkan, yang juga berarti tingkat energi Ibel di ruang menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Chen Yee terpaksa mengendalikan pikirannya dengan seluruh kekuatannya, jika tidak, kekuatan melahap ini akan keluar dari tubuhnya dan menyerap energi Ibel di ruang itu sepuasnya. Lihat ke depan, akhirnya, sejauh mata memandang, sepetak bangunan bobrok muncul, dan suasana sunyi melonjak ke langit dan bumi, seolah menceritakan kejayaan masa lalu mereka. Sepertinya seseorang telah datang lebih dulu. Chen Yee tersenyum dan mengangguk. Dari lokasi bangunan bobrok yang bersebelahan, puluhan sosok berkumpul. Sebelum ada yang datang, niat membasmi melonjak di atas mereka. Siapa yang membobol sekte Yinlian kita tanpa izin? Mereka bukan dari sekte Yinkui, tetapi dengan nada itu, mereka secara langsung menyebut tempat ini sebagai sekte Trate Yin. Tampaknya mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tentu saja, jika mau Lingshan benar, ada murid jenius di sekte Yinlian, dan tanpa bantuan Zixuan, Yinmei dan yang lainnya pasti akan kalah. Saya datang ke sini untuk melihat undangan dari guru sekte Yinmei dari sekte Yinkui, Chen Yee segera berkata dengan suara keras. Tuan Chen dan Nona Zixuan ada di sini? Ini, bagus. Begitu suara Chen Yee keluar, ada ledakan sorak-sorai di dalam gedung, dan kemudian, sosok satu demi satu melintas dengan cepat dari jauh ke dekat. Chen Yee dan Zixuan dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang memimpin tidak lain adalah Yinmei. Orang-orang di belakangnya berasal dari sekte Yinkui ternyata Mo Lingshan dan lainnya. Mengapa mereka ada di sini untuk ikut bersenang-senang? Yinmei, lihat ekspresi bahagia di wajahmu. Kamu bilang kamu sedang menunggu seseorang hanya untuk menunggu mereka. Apakah kamu masih berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan mereka, kamu dapat membantu sekte Yinkui berbalik? Kelompok orang yang datang lebih dulu, di depan, adalah seorang wanita parubaya dan cantik, yang pasti adalah kepala dari sekte Yinlian. Chen Yee dan yang lainnya adalah tamu yang diundang oleh Yinmei, jadi mereka tidak bisa dibasmi, tapi itu tidak menghalangi dia untuk memanfaatkan kata-katanya. Melihat Yinmei mengabaikannya, pemimpin sekte Yinlian terus mencibir apakah kamu tidak takut kehilangan muka jika mengundang begitu banyak orang. Atau apakah kamu khawatir tidak akan bisa berjalan saat itu dan membiarkanmu teman membantumu pergi? Yinmei, jangan terlalu banyak berpikir, setelah kalah, tetaplah di sekte Yinlian ku dan lakukan pekerjaan sambilan. Master dari sekte Yinlian hanya berada di ranah Lixuan. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa melihat melalui budidaya Fengxiang dan lainnya. Dia sama sekali tidak bisa melihat melalui budidaya Chen Yee, Huli, dan Zixuan ketiganya terlihat sangat mudah, menurutnya, mereka seharusnya tidak sekuat itu, sehingga mereka menjadi semakin tidak bermoral. Menanggapi sarkasme dari pemimpin sekte Yinlian, Yinmei menggerakkan sudut mulutnya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, dia juga telah mencapai ranah Lixuan, tetapi ketika dia melihat ke arah Zixuan, dia sudah mencapainya sama kaburnya dengan melihat bunga di kabut. Meskipun murid berbakat itu tidak sebanding dengan dia sekarang, dia tidak memberinya perasaan seperti itu. Tuan Chen, Nona Zixuan, Anda akhirnya sampai di sini. Setelah pemimpin sekte Yinlian dan yang lainnya pergi, Yinmei Chai berkata dengan hormat, dengan nada santai dalam suaranya. Mo Lingshan dan yang lainnya juga buru-buru maju untuk menyapa. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan semua orang sangat merindukan mereka. Jika bukan karena Chen Yee dan Zixuan, pertarungan memperebutkan kolam darah naga akan gagal, dan semakin mustahil bagi Yao Guang untuk dikalahkan. Kota ini juga termasuk dalam wilayah pengaruh mereka. Manfaat yang didapat sejak saat itu telah membuat empat kekuatan utama mereka mengalami peningkatan kekuatan yang memuaskan dalam dua tahun terakhir. Ini adalah Bai Chen Yee dan Zixuan. Bagaimana mungkin mereka tidak senang bertemu satu sama lain lagi sekarang, meskipun demikian Dayuan. Men Zhonglian dan yang lainnya juga sangat menghormati saat ini, dan sumber daya kota Yao Guang yang telah dialokasikan kepada mereka jauh lebih baik daripada kolam darah naga. Mo Wuxing sangat senang, tetapi dia mengerti bahwa pikirannya ditakdirkan untuk tersembunyi di dalam hatinya selamanya. Khawatir kita tidak datang. Benarkan, setelah semua orang bertukar salam, Chen Yee tertawa ringan, dengan sedikit bercanda. Terlepas dari apakah ada ketidaknyamanan antara Anda dan orang-orang ini, itu semua sudah berlalu. Bertemu satu sama lain juga merupakan semacam takdir. Dan saat jarak di antara mereka semakin lebar, itu hanyalah hal kecil pada awalnya. Bisa menertawakannya. Apa yang dikatakan Tuan Chen? Anda menepati janji Anda, bukannya kami tidak tahu. Sedikit rasa malu melintas di matanya yang menawan, lalu dia berkata sambil tersenyum. Dan tatapan menggoda yang dia miliki saat melihat Chen Yee di masa lalu. Dia tidak pernah berani menunjukkannya lagi. Belum lagi pencapaian Zixuan saat ini. Dalam dua tahun, Mo Lingshan, yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi, belum memasuki alam bumi Zuan. Namun, Chen Yee telah mencapai alam Lixuan. Chen Yee tertawa lalu berkata dengan serius ada cukup energi di sini. Jika digunakan untuk berkultifasi, hasilnya bisa dua kali lipat dengan setengah usaha. Mengapa kalian semua menyerah? Mendengar ini, Mei Mei tersenyum pahit dan berkata, Tuan muda, Anda tidak mengetahui sesuatu. Meskipun energi di dalamnya berlimpah, ia juga kejam. Orang biasa tidak berani menyerapnya. Ini bukan hanya kekerasan, kan? Kata Chen Yee setelah hening beberapa saat. Yin Mei segera menjawab ini memang lebih dari sekedar kekerasan. Ini adalah situs lama Sekte Tianmo. Meskipun bobrok, tetapi karena kehendak leluhur yang tak terhitung jumlahnya tetap ada di sini, jika tidak dikenali oleh mereka, budidaya bisa berakibat fatal. Zixuan juga berkata jika saya tidak mendapatkan api sejati saat itu. Saya tidak akan bisa berlatih di sini. Secara umum, jika masih ada kemauan, tingkat kultifasi selama hidup pasti sangat luar biasa. Sekte Tianmo ini pasti sangat mulia saat itu. Tanpa terlalu memikirkan hal ini, Chen Yee bertanya Tuan Yin, kapan Anda akan memulai perang? Tanggal yang disepakati adalah tiga hari kemudian. Kalau begitu selama tiga hari ini, aku bisa melihat-lihat, kan? Masih ada tiga hari lagi, dengan bantuan kekuatan melahap, aku seharusnya bisa menjelajahi sekeliling dengan hati-hati, Chen kamu sedikit santai. Ini tentang Zixuan. Tidak peduli apa, kamu tidak boleh gegabuh. Jangan bicara tentang tiga hari ini. Tuan muda, kamu dapat melihatnya kapanpun kamu mau di masa depan. Yin Mei tersenyum dan berkata, kedatangan Chen Yee dan yang lainnya. Dia tidak punya kekhawatiran tentang integrasi Sekte Yin Lian. Mendengar ini, Chen Yee juga tersenyum. Tidak banyak bicara, aku takut pada akhirnya. Hasil dari masalah ini, akan mengecewakan Yin Mei, Sekte Yin Kui dan Sekte Yin Lian. Terintegrasi dengan baik. Tawa di sini sepertinya terlalu keras. Menarik perhatian pihak lain. Pada saat yang sama, itu juga membuat orang-orang dari Sekte Yin Lian tidak puas. Chen Yee menoleh dan melihat ke sana. Kebetulan ada pandangan yang datang. Dia adalah wanita yang sangat cantik, berusia sekitar 23 atau 4 tahun, mengenakan gaun hitam. Dilihat dari kejauhan, dia memiliki rasa dingin yang seolah keluar dari tulangnya kesombongan. Pipinya agak tipis. Wajahnya yang oval sempurna. Dipasangkan dengan mata yang jernih. Tingkat kultifasinya tidak buruk. Dia telah mencapai liksuan tingkat ke-7. Wanita ini seharusnya menjadi murid jenius dari Sekte Yin Lian begitu mereka memanggilnya. Ketika dia bertemu dengan mata Chen Yee, mata wanita itu tiba-tiba memancarkan niat membasmi yang dingin. Makna yang mengancam sangat jelas. Chen Yee tersenyum acuh-ta'acuh. Tidak terlalu memperhatikan, dia menjadi lebih berpengetahuan di tahun-tahun ini. Dia pernah bertarung melawan Master Kaisar Suan tingkat 9. Mungkin sikap acuh-ta'acuh Chen Yee yang membuat wanita itu tidak senang. Dia benar-benar berdiri dan berjalan menuju Chen Yee. Dan ketika mereka melihat wanita itu bertingkah seperti ini, orang-orang dari Sekte Yin Lian. Di bawah kepemimpinan Master Sekte Lian, mereka juga mengikuti. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Sesampainya di depan Chen Yee dan yang lainnya, wanita itu memandang Chen Yee dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Nadanya cukup dingin. Mungkin itu ada hubungannya dengan wanita itu sendiri. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Tapi kesombongan yang terlihat di mata dan permusuhan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Chen Yee sedikit akurat. Karena dia tidak bahagia, Chen Yee terlalu malas untuk memperhatikannya. Alis wanita itu sedikit berkerut. Dia belum mengatakan apa-apa. Di belakangnya, Master Sekte Yin Lian melompat keluar lagi dan berteriak nak, Apakah kamu tulis? Apakah kamu tidak mendengar apa yang ditanyakan Suero Kupadamu? Aku dengar, aku hanya tidak ingin berbicara dengan beberapa orang yang tidak mengerti maksudnya. Apa, itu juga tidak apa-apa. Kata Chen Yee dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya. Nak, apakah kamu mencari kematian? Pemimpin Sekte Yin Lian sangat marah. Dia melambaikan tangannya, dan ingin mengambil tindakan terhadap Chen Yee. Yin Yu, lagi pula kamu juga adalah pemimpin dari Sekte Yin Lian. Kenapa kamu begitu bodoh? Sayang sekali. Di pekuburan banyak leluhur. Kamu tidak takut membuat leluhur tersipu. Meskipun Yin Mei tahu bahwa dengan tingkat kultifasi Chen Yee, dia tidak takut pada Master Sekte Yin Lian, tapi kali ini bukan waktunya bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Pemimpin dari Sekte Yin Lian tertegun sejenak dan kemudian menarik tangannya. Kemudian dia berkata dengan kasar nak, Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Setelah Sekte Yin Lian kita mengintegrasikan Sekte Yin Kui, kita tidak akan memiliki pendukung. Sekte ini melihat betapa sombongnya kamu. Wanita parubaya ini, benar-benar merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Chen Yee menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan orang seperti ini. Penampilan acu-ta'acu ini membuat Master Sekte Yin Lian semakin marah. Dia segera berteriak nak, Sombong saja. Tiga hari kemudian, bukan hanya kamu yang akan mati, tapi teman-temanmu ini. Satu persatu, pergi hidup-hidup. Tuan Yin Yu, ini terlalu berlebihan, bukan? Mo Lingshan berdiri dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Yin Yu tersenyum serius dan berkata, Tuan Mo, Sekte Yin Kui ditakdirkan untuk menghilang. Mulai sekarang, Suan Guang akan menerangi kedua kota. Sekte Yin Lian kami akan mengambil alih. Semua orang akan menjadi sekutu. Anda juga, tidak perlu merusak hubungan kita karena orang-orang tidak penting ini. Mo Lingshan mencibir, Yin Yu ini, mengandalkan muridnya untuk menghasilkan murid yang luar biasa. Dia benar-benar sombong, dengan mentalitas seperti itu, suatu hari, bagaimana jika tingkat kultifasi Suero melampaui miliknya. Saya khawatir fondasi keluarga Mo yang ada akan dirampas secara paksa. Belum lagi Chen Ye dan Zixuan ada di sini. Apa yang diinginkan Yin Yu tidak akan berhasil. Bahkan tanpa mereka, sementara dia masih memiliki kekuatan untuk menekan es asteris kualitas, dia pasti tidak akan membiarkan mereka melakukannya biarkan hidup. Melihat Mo Lingshan tetap diam, Yin Yu mengira dia terkejut. Dia tersenyum lebih tidak bermoral nak, mari kita nikmati tiga hari terakhir karena ketika saatnya tiba, sekte kita tidak akan membiarkanmu mati lebih cepat. Setelah mengatakan itu, berbalik dan pergi. Wanita bernama Suero masih di tempatnya. Dia terus menatap Chen Ye. Saat ini, dia menghela nafas dan berkata dengan acuh-ta'acuh bakatmu sangat bagus. Pada usia ini, kamu memiliki orang lain yang iri, tapi aku ingin menasihatimu. Pergi secepatnya, atau kamu akan mati. Jangan salahkan aku karena kejam. Mata Chen Ye melonjak, dia tidak bisa memahaminya. Mengapa wanita ini begitu memusuhi dia? Nak, apakah ini niat baik? Atau peringatan? Sui Judao terserah kamu. Pengetahuan diri adalah hal yang paling berharga dalam diri seseorang. Jangan menjadi orang yang bodoh itu. Dan hal-hal yang bodoh, tidak mudah bagi orang tuamu untuk melatihmu. Mereka pasti mengajarimu prinsip-prinsip ini. Jika tanpa kata-kata itu, anggap saja aku mengajarimu atas nama orang tuamu. Chen Ye mengerutkan kening. Tidak dapat disangkal. Bakat Suero ini tidak buruk. Jika tidak, dia tidak akan memiliki tingkat kultifasi alam Lixuan pada usia seperti itu. Tapi mengapa penglihatannya begitu buruk? Juga? Apa yang kamu katakan adalah kamu menganggap dirimu terlalu serius, bukan? Del, Zixuan berdiri perlahan dan berkata dengan ringan, Yin Mei. Kamu tidak perlu menunggu selama tiga hari. Baru saja. Tidak ada yang bisa menghina Chen Ye. Dia mungkin tidak ingin berdebat dengan orang-orang bodoh. Orang-orang dari Sekte Yin Lian tidak dapat menerima argumen seriusnya. Kenapa? Kamu ingin menyelesaikannya sekarang? Oke, Sekte ini tidak sabar menunggu sampai tiga hari kemudian. Pengadilan kematian, Zixuan bersenandung sedikit, sosoknya sedikit gemetar. Pada saat ini, Yin Yu tiba-tiba merasakan energi yang sangat kuat muncul di hadapannya seperti hantu. Dengan kekuatannya, pada saat ini, dia hanya dapat menggerakkan Suan secara naluriah. Energi Ki membentuk penghalang di depan Anda. Namun, penghalang ini tampaknya rentan terhadap serangan Sixuan. Setelah sesaat, penghalang itu menembus penghalang energi dan kemudian menghantam dadanya dengan keras. Setegup darah tiba-tiba muncrat dari mulut Yin Yu. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah melewati udara, dia jatuh ke tanah dengan sikap yang sangat malu belum mati. Saya khawatir setelah sembuh, masih ada gejala sisa yang tidak akan pernah sembuh. Tuan Misteri Bumi, semua orang di Sekte Yin Lian, termasuk Suerou, semuanya tampak ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di antara tamu Sekte Yin Kui, akan ada guru seperti itu. Selanjutnya, kamu, melihat Suerou, Sixuan berbisik, niat membasmi yang dingin dalam suaranya, membuat orang gemetar tak terkendali. Mendengar ini, jejak ketakutan melintas di mata Suerou dan dia berkata dengan tergesa-gesa ini adalah masalah antara Sekte Yin Lian dan Sekte Yin Kui. Ini tidak ada hubungannya dengan orang luar. Yin Mei, apakah kamu lupa tentang Sekte tersebut? Sudahkah kamu mengikuti aturan? Aturan, bisakah ini mewakili aturan? Sixuan tersenyum dengan tenang. Tiba-tiba cahaya merah menyala muncul di telapak tangannya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Melihat nyala api muncul, semua orang di Sekte Yin Lian tampak lebih ketakutan. Di saat yang sama, mereka juga memiliki emosi yang berbeda. Jelas, mereka semua tahu asal mula nyala api. Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikan urusanmu. Bersikap kasar pada Chen Ye, kamu masih harus mati. Melihat sosok yang muncul di hadapannya seperti hantu, mata Suero dipenuhi dengan kelemahan yang dalam. Tapi dia sepertinya telah mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu tidak bisa membasmiku. Apakah kamu bersedia membantu Yin Mei? Jika tebakanku benar, dia seharusnya memberi tahumu. Dia bisa memberimu keberuntungan lagi. Tapi, nasib baik itu, pasti dari kedua Sekte kita pada saat yang sama. Hanya untuk menyelesaikannya. Dan di Sekte Yin Lian, saya satu-satunya yang memiliki metode ini. Jadi Anda tidak dapat membasmi saya. Saat kata-kata itu keluar, wajah cemberutnya langsung menjadi tidak wajar. Yin Mei, sepertinya kamu berbohong saat itu. Ketika suara ziksuan mencapai telinga Yin Mei, ekspresi Yin Mei sama dengan ekspresi orang-orang dari Sekte Yin Lian. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Yin Mei jauh melampaui imajinasinya menyian-nyiakan usaha apapun. Tapi meski begitu, kamu masih ingin mati. Tidak ada yang bisa tidak menghormati Chen Ye. Kumpulan api merah menyala dengan cepat membesar di mata Suero, menyebabkan keputusasaan melonjak di hati Suero. Dengan suara dingin, kumpulan api tiba-tiba membengkak. Tidak peduli bagaimana Suero melawan, dia menemukan bahwa kultifasinya, yang dia banggakan di masa lalu, tidak dapat menghentikan lautan api menyebar ke arahnya saat ini. Pikiran dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Ziksuan, lupakan saja. Chen Ye mendatangi Ziksuan dan dengan lembut memegang tangannya. Yang terakhir mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menarik apinya. Dia takut menyakiti yang pertama, tetapi rasa dinginnya niat membasmi belum hilang. Setelah melarikan diri dari kematian, tidak peduli seberapa bagus Suero, wajahnya pucat saat ini. Setelah bernapas beberapa saat, dia berkata, Tuan, terima kasih, maafkan aku sekarang. Chen Ye berkata dengan tenang, tidak ada yang perlu dikatakan dalam kata-kata sopan ini. Apa yang kami inginkan, kamu harus mengerti. Tiga hari kemudian, hanya kamu dan Yin Mei yang menyalakannya untukku tepat waktu. Sekarang, Jangan buang waktu, Ziksuan berkata dengan dingin. Chen Ye tertegun sejenak, dia tidak ingin membiarkan Ziksuan mengambil risiko tanpa mengetahui apapun. Tentu saja itu sepadan dengan risikonya. Tidak apa-apa, aku punya pelindung tubuh api sungguhan. Ziksuan tertawa pelan dan kemudian menatap Suero. Gadis, Tuan, tolong ikut denganku. Suero berbalik sedikit ke samping dan kemudian berjalan maju menuju gedung bobrok itu. Bagaimana kalau kita pergi juga? Ziksuan tersenyum manis pada Chen Ye, yang ragu-ragu. Chen Ye menggelengkan kepalanya tak berdaya dan harus pergi bersamanya. Dalam beberapa hal, Ziksuan lebih keras kepala daripada dia. Melihat mereka bertiga telah memasuki gedung bobrok, dari awal sampai akhir, baik Chen Ye maupun Ziksuan tidak memandangnya lagi. Hati Yin Mei menjadi lebih ketakutan, dan dia menatap Mo Lingxian tanpa daya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dengan baik. Jangan gunakan trik apapun lagi. Mo Lingxian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bertahan di kota yang sama dengan Sekte Yin Kui. Hubungan baik dan tidak ingin melihatnya bernasib buruk. Ya, 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 Yin Mei menganggup berulang kali, lalu berlari keluar dengan cepat. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa orang seperti ini tidak layak untuk ditolong. Tapi aku tidak mempercayainya, kata Ling Er tiba-tiba, tidak keras, cukup untuk didengar Yin Mei ke atas. Tuan Chen, Nona Ziksuan, sesampainya di belakang mereka berdua, Yin Mei berhati-hati. Ada juga nada doa dalam suaranya. Tempat yang kamu sebutkan, ada di sini, dari kejauhan terlihat seperti bangunan bobrok. Jika didekati, samar-samar Anda bisa merasakan keagungan dan kekuatan mendominasi yang terpancar dari bangunan ini pada masa paling gemilangnya. Istana yang berkelanjutan, terhubung ujung ke ujung, berdiri seperti gunung dan sungai di langit. Terlihat, benar-benar alami, tidak seperti hasil karya buatan sama sekali. Yin Mei dengan cepat menjawab ya, Tuan muda, jauh di dalam istana. Chen Ye menganggup dan memasuki istana terlebih dahulu. Saat dia baru saja masuk, dia merasa, istana tampak hidup, di mana-mana, gelombang riak energi yang menakutkan, melonjak dengan ganas ke arahnya. Tertawa, Zixuan mengikutinya dari dekat, bersinar di bawah lampu merah menyala. Semua energi beriak, seperti bertemu musuh Bebu Yutan, dengan cepat mundur, tapi tidak menyebar. Sebaliknya, ia melayang dengan tenang di angkasa. Chen Ye diam-diam mengagumi. Aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tapi masih ada serangan seperti itu. Sekte Ibel di masa lalu, sungguh luar biasa. Mereka berempat dengan cepat masuk lebih dalam. Dengan Zixuan di sisi mereka, jalan tampak sangat damai. Tempat-tempat yang mereka lihat semuanya dalam keadaan depresi. Tidak ada yang mengejutkan tentang mereka jika bukan karena api Zixuan yang sebenarnya, pasti akan ada banyak serangan di sepanjang jalan. Segera, mereka berempat sampai ke dalam istana. Itu adalah area terbuka tanpa rumput. Di tengahnya, ada platform tinggi seperti altar. Di atas platform tinggi, ada sesuatu yang mengambang dengan tenang. Memancarkan aura Ibel yang kuat. Tuan dan gadis, mohon tunggu sebentar. Untuk meminta maaf dari mereka berdua, Yin Mei sangat aktif dan dengan cepat bergegas menuju platform tinggi. Di belakangnya, Suero juga bergegas seperti kilat. Zixuan sedikit mengernyit dan berkata saya pernah ke tempat ini sebelumnya, kecuali hal-hal aneh di platform tinggi, dan saya belum menemukan hal lain. Aneh sekali di sini. Chen Ye menjawab dengan persepsi jiwaku. Aku tidak dapat menembus platform tinggi itu, untuk melihat dengan jelas, benda yang ditangguhkan itu, apa sebenarnya itu. Sepertinya, aku sangat ingin ini dibutuhkan dua orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Saat keduanya berbicara dengan suara rendah, ada gerakan kekerasan di platform tinggi. Keduanya melihat sekeliling dan melihat tangan Yin Mei dan Suero masing-masing membentuk segel. Segel itu sangat misterius. Dengan kekuatan persepsi jiwa Chen Ye dan Zixuan, mustahil untuk meniru kedua segel itu. Saat kecepatan keduanya menjadi semakin cepat, segel di tangan masing-masing secara bertahap mulai terbentuk. Berdengung. Pada saat tertentu, ruang di mana platform tinggi itu berada tampak sedikit bergetar. Bahkan benda yang terbungkus energi Ibel memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan. Kondensasi. Suero dan Yin Mei berteriak serempak. Segel yang terbentuk di depan mereka, tiba-tiba bergerak mendekat satu sama lain. Segel Dharma yang berbeda, ditampilkan oleh orang yang berbeda. Pada saat ini, mereka bergabung bersama dengan cepat. Pergi. Keduanya berteriak serempak. Segel yang menyatu, seperti lingkaran cahaya, dan muncul langsung pada benda yang tergantung di platform tinggi. Huoran, cahaya hantu yang awalnya dipancarkan, menjadi bahkan lebih intens. Sesaat kemudian, cahaya redup dengan cepat menyebar di angkasa, menutupi seluruh platform tinggi yang besar. Segera, pemandangan di mata Chen Ye dan Zixuan berubah drastis. Di bawah selubung cahaya hantu, platform tinggi asli tampaknya telah menghilang. Yang menunggu di tempatnya adalah pusaran besar. Pusaran itu berputar. Ada jenis aura yang berbeda, perlahan merembes keluar. Nona Zixuan. Pintunya terbuka. Silakan masuk. Chen Ye segera melihat ke arah Zixuan, yang mengangguk. Dia membawa api sejati dari Sekte Ibel dan bisa merasakan ada sesuatu di pusaran yang menariknya. Aku akan pergi bersamamu untuk benar-benar melihat kehasan Sekte Kuno ini. Meski kekalahannya sudah hilang, masih banyak hal aneh yang tertinggal. Sekte Ibel jelas sangat luar biasa saat itu. Meskipun Chen Ye percaya pada kekuatan Zixuan, dia tidak merasa nyaman membiarkannya masuk sendirian. Mustahil. Begitu Chen Ye selesai berbicara, Yin Mei berteriak keras. Nafasnya menjadi semakin lesu. Jelas, membuka portal ini menghabiskan banyak energi. Dia tersentak dan berkata Tuan Muda, di belakang portal. Tanah memanggil tanah luas, kecuali Nona Zixuan, siapapun yang masuk, akan tersesat di dalamnya selamanya, sampai mati. Chen Ye mengerutkan kening tanpa sadar. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Zixuan berkata dengan lembut. Setelah dengan hati-hati merasakan apa yang disebut luasnya sejenak, Chen Ye hanya berkata, kalau begitu berhati-hatilah dan kembalilah secepat mungkin. Jika tidak, saya akan menerobos masuk. Ya, aku tahu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zixuan melompat ke pusaran gelap. Segera, Yin Mei dan Suero segera kembali ke Chen Ye. Setelah menarik napas dalam-dalam, Chen Ye berkata Tuan, ayo kita pergi dari sini dulu. Tidak akan lama lagi seluruh istana, akan dihancurkan. Kalian keluar dulu, aku akan tinggal lebih lama lagi. Apa itu tanah yang luas? Chen Ye tidak begitu jelas. Tapi, sejak pusaran air, nafas khusus itu secara bertahap menjadi jelas dalam persepsi jiwanya, turun. Itu adalah energi ibel yang sangat murni. Tidak ada keraguan, jika dapat diserap dan digunakan untuk budidaya. Meski belum bergerak, nyatanya kekuatan melahap di tubuhnya sudah bergejolak. Jika bukan karena mutiara hunyuan yang melebur ke dalam jiwanya, kali ini, dia benar-benar tidak akan mampu menekannya. Tentu saja, Anda masih dapat menggunakan kekuatan melahap untuk menyerap energi ibel ini. Bagi Chen Ye, itu akan menjadi hal yang hebat. Lagipula, energi yang ditelan oleh kekuatan melahap, semuanya berubah menjadi energi mendalam yang paling murni. Umpan balik untuk Chen Ye sendiri. Hanya saja, Dot ini adalah sekte ibel. Zixuan sudah memiliki kualifikasi untuk mengendalikan kekuatan kuno ini, jadi, Chen Ye tidak ingin menyebabkan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dapat diubah terjadi karena keuntungan sementara. Berdiri di sana dengan tenang selama sekitar satu jam, baru setelah energi ibel yang luar biasa mulai mengalir ke segala arah, Chen Ye menuju keluar dari istana. Kakak, Di luar istana, Ling Er melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ye dan bertanya dengan cemas di mana ibu. Kapan ibu bisa keluar? Mungkin perlu waktu. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Perlindungan tubuh api yang sebenarnya, setidaknya itu melindungi Zixuan dari tersesat. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang disebut harta karun. Dengan kekuatan Zixuan. Tapi dengan kata-kata ini, Dot dia tidak hanya menghibur Ling Er, tapi juga memberi dirinya kepercayaan diri, bagaimanapun juga, energi ibel itu terlalu menakutkan. Kakak, lihat cepat, Ling Er menunjuk ke depan dan tiba-tiba berteriak. Semua orang di Chen Ye dengan cepat melihat ke atas dan melihat, secara mengejutkan, bahwa dari dalam istana, awan energi ibel menyapu dengan ganas. Dan di luar istana, sepertinya ada penghalang, setelah energi ibel menyelimuti istana. Mulai saat ini, keberadaan energi ibel seperti jurang yang membagi tempat ini menjadi dua dunia. Tidak ada seorangpun yang dapat merasakannya. Istana ini dikelilingi oleh energi ibel. Demi keamanan, Chen Ye memeluk Ling Er dan mundur lebih dari 10 meter. Sedikit lebih jauh, penglihatannya tampak sedikit lebih cerah. Dan cahaya gelap yang menyinari setiap tempat di istana mengungkapkan rasa yang agak misterius. Tuan Chen, mau minum air putih? Dalam sekejap mata, lima hari kemudian. Dalam beberapa hari terakhir, Yin Mei sangat menyayangi Chen Ye, Ling Er, Huli Feng Xiang dan lainnya khawatir. Zixuan, jadi dia tidak terlalu mengganggunya tetapi fokus pada Ling Er. Tapi Ling Er tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Selain itu, dia juga peduli pada ibunya. Kasihan, dia juga kepala sekte yang bermartabat. Dia adalah orang yang sangat baik di dua kota besar Suan Guang dan Yao Guang. Di sini, dia memperlakukan seorang gadis kecil seperti leluhur. Melihat lima hari telah berlalu, Yin Mei mengumpulkan keberaniannya dan tiba di belakang Chen Ye. Apakah Chen Ye memiliki pikiran untuk mengatasi kegelisahan di hati Mei Mei sekarang? Waktu berlalu hari demi hari, aura ibel yang menyelimuti bagian luar istana yang berdekatan tidak hanya tidak hilang sama sekali, tetapi menjadi lebih intens. Sampai hari ini, Anda bahkan dapat merasakan bahwa kumpulan besar energi ibel ini tampaknya terhubung erat, menutupi seluruh ruang di dalamnya. Dari kejauhan, tampak seperti kubah bercahaya redup. Kekhawatiran Chen Ye, justru didasarkan pada ini. Penutupan total, secara langsung mengisolasi ruang itu dari ruang nyata di mana dia berada untuk membentuk dua dunia. Dalam situasi ini, bahkan jika dia ingin bergegas masuk dan menemani Zixuan, dia tidak bisa melakukannya. Tuan, yakinlah, Nona Zixuan akan baik-baik saja. Saya berjanji. Yin Mei lalu berkata. Chen Ye menoleh dan melirik ke arah Yin Mei, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, istana besar itu bergetar. Yin Mei langsung gembira Tuan Muda. Nona Zixuan akan berhasil. Ini adalah berita yang akan segera tersebar. Satu demi satu sosok muncul dengan cepat di samping Chen Ye. Melihat penampilan Yin Mei yang menyanjung, Suero mencibir dan kemudian berkata, Tuan, jika Nona Zixuan berhasil keluar kali ini, itu setara dengan menerima warisan terbesar dari sekte Ibel Surgawi. Dengan kata lain, Nona Zixuan, sudah memenuhi syarat untuk menggantikan pemimpin sekte setan surgawi. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum tipis. Wajah suramnya tiba-tiba berubah sedikit jelek. Apa maksud Suero? Chen Ye mengerti. Yin Mei juga mendengarnya dengan jelas. Menghitungnya sekarang, sekte Yin Lian telah kalah. Panji sekte Yin Lian pasti tidak akan dipertahankan. Ini adalah masalah yang sangat ketat. Namun, tidak perlu digabungkan ke dalam sekte Yin Kui. Melihat Yin Mei, Chen Ye berkata Yin Mei, Apakah kamu khawatir akhir-akhir ini? Sebenarnya, itu tidak perlu. Sekarang aku tahu apa yang Zixuan dapatkan, itu adalah harta dari sekte Tian Mo. Dan selama kita bisa melanjutkan untuk menerima kekayaan, itu sudah hancur. Mulai sekarang, tidak akan ada sekte Yin Kui dan sekte Yin Lian. Yin Mei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada cahaya kemarahan di matanya. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan melanjutkan mungkin Anda akan berpikir bahwa ini untuk memancing serigala ke dalam rumah. Tetapi bahkan jika kita tidak melakukan ini, biarkan sekte Yin Lian bergabung ke dalam sekte Yin Kui Anda. Dengan kekuatan Yin Mei Anda, bisakah Anda menekan orang-orang dari sekte Yin Lian ini? Ekspresi Yin Mei menjadi lesu. Tiba-tiba dia merasa murung. Pertanyaan ini, dia tidak pernah memikirkannya secara detail. Membawamu Ling Shan dan yang lainnya ke sini kali ini juga berarti meminjam kekuatan. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh orang macam apa aku ini, Chen Ye. Kamu mungkin tahu sesuatu tentang itu. Zixuan bukanlah orang yang suka menindas orang lain. Jika kamu tidak menahan tanganmu hari itu, ibel surgawi sekte akan muncul kembali di masa depan. Meskipun Anda bukan pemimpin sekte, Anda masih di atas jutaan. Kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan ketika suatu hari Zixuan dan saya pergi, posisi pemimpin sekte bukanlah milik Anda. Petik 2. Kamu selalu pandai berhitung. Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Saat kata-kata itu keluar, hati Yin Mei bergetar. Tidak bisa mengendalikan sekte. Oke, perasaan ini tentu saja tidak menyenangkan. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dengan master seperti Zixuan yang memimpinnya, apakah itu sekte Yin Kui atau sekte setan surgawi di masa depan, pasti akan ada bumi perubahan yang mengguncang. Di bawahnya, di atas puluhan ribu, saat sekte Ibel terus berkembang, dia akan semakin banyak bicara. Ketika saatnya tiba, kekuatan di tangannya tidak akan seperti sekarang ini membandingkan. Bahkan, begitu Zixuan mengambil posisinya, Suangguang menerangi dua kota besar, dia menghormati sekte Ibel surgawi, dan posisinya yang menawan, dia tidak akan pernah menyerah pada Molingshan lagi. Dan apa yang dikatakan Chen Ye bahkan lebih benar. Di masa depan, setelah mereka pergi, sekte Ibel pasti telah mencapai posisi yang tidak dapat dia bayangkan. Dan posisi pemimpin sekte saat itu. Posisi, ada sedikit perbedaan di sana perbandingannya. Tuan, saya, Chen Ye menoleh untuk melihat ke arah Sue Rowe. Semacam cahaya aneh muncul di mata Sue Rowe. Kata-kata yang pertama memberi Yin Mei jawaban yang akurat secara langsung. Dengan bakat dan potensinya sendiri. Jauh di atas Yin Mei, dia tidak dipercaya lagi. Lalu bisakah dia? Sue Rowe, aku benar-benar ingin tahu, pertama kali kamu melihatku, mengapa kamu begitu bermusuhan? Sue Rowe, yang tenggelam dalam pikiran batinnya sendiri, tiba-tiba terbangun oleh suara acuh-ta'acuh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berbisik saya tidak tahu mengapa. Saya merasakan gelombang kemarahan dari Tuan Muda. Aura berbahaya. Jadi, saya ingin mengusir Anda, Tuan. Pergi saja. Suara Chen Ye menjadi lebih dingin, tapi jantungnya berdetak kencang. Bahaya yang disebutkan Sue Rowe, pasti datang dari kekuatan melahapnya sendiri. Wanita ini memang memiliki beberapa kemampuan. Dia benar-benar bisa merasakannya. Dahi Sue Rowe meneteskan keringat dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak pergi, aku mungkin. Maukah kamu membasmi ku? Benar. Chen Ye menganggup dan berkata dengan tenang apakah kamu jujur. Tidak mengherankan jika kamu memiliki ide seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang ingin ada bahaya di sekitar mereka. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Chen Ye mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tegas beraninya kamu berbicara tentang orang tuaku. Orang tuaku, bagaimana kamu bisa berkomentar sembarangan? Tuan, selamatkan hidupku. Dengan plop, Sue Rowe benar-benar berlutut di tanah. Di hadapan semua orang, terutama karena dia, Sue Rowe, adalah orang yang paling menonjol di sekte Inlian. Prestasi masa depannya pasti luar biasa. Bahkan jika itu adalah Mo Lingshan yang harus mengakui, jika tidak, dia tidak akan mengikuti Yin Mei ke sini. Jika Chen Ye dan Zixuan tidak bisa datang tepat waktu, Mo Lingshan akan mengambil tindakan untuk membasmi Sue Rowe. Untuk menghindari bahaya besar yang tersembunyi bagi keluarga Mo. Dia sangat baik, bahkan jika dia lebih rendah dari Zixuan, dia tidak ingin melakukan hal yang memalukan. Namun nyatanya, ketika Chen Ye mengucapkan kata-kata itu, dia tidak hanya merasakan niat membasmi oleh Chen Ye menjadi semakin intens. Meskipun tingkat kultifasi Chen Ye tidak sebaik miliknya, saat ini Sue Rowe tidak hanya takut, tetapi juga tidak mampu melawan sama sekali. Dia bahkan merasa jika dia melawan, dia hanya akan dibasmi. Semua orang di sekte Inlian melihat pemandangan ini dengan takjub. Setelah beberapa saat, mereka memandang Chen Ye dengan kagum. Sue Rowe, Kenapa kamu berlutut di tanah? Atau kamu berlutut di depan anak itu? Dalam suasana yang menyedihkan, suara serak tiba-tiba terdengar. Melihat ke belakang, Yin Ye bergegas dengan cepat dari kam tempat mereka beristirahat. Melihatnya seperti ini, lima hari telah berlalu. Dia cedera telah meningkat pesat. Apa yang terjadi? Sesampainya di samping semua orang, Yin Ye melirik ke istana besar dan tiba-tiba berseru. Sebagai pemimpin sekte Inlian, Yin Ye secara alami tahu banyak tentang hal itu. Tetapi orang-orangnya, orang-orang dari sekte Yin Kui, semuanya ada di sini. Melihat sekeliling, ketika dia tidak melihat orang yang meninggalkannya tidak mampu melawan, sendewa keterkejutan tiba-tiba muncul di alisnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana wanita jalang itu bisa menyentuh rahasia sekte Ibel? Bagaimana mungkin? Alis Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin. Ziksuan tidak akan membiarkan siapapun tidak menghormatinya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghina Ziksuan? Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara keras mengguncang langit. Istana besar itu terguncang lagi. Energi Ibel yang tampaknya akan menghilang tidak terus menghilang, malah membentuk pusaran hitam besar di atas istana. Pusaran itu berputar dengan cepat. Semua energi di seluruh ruang melonjak menuju pusaran dengan cepat dan kemudian ditelan. Semakin banyak energi yang diserap, pusaran tersebut terus meluas, dan akhirnya, yang mengejutkan, ia menerobos ruang lingkup istana dan melonjak ke ruang yang lebih luas. Lihat tampilan itu. Saya pikir itu mencoba menutupi semua ruang di sini. Suero, Yin Mei, apa yang terjadi? Murid Chen Ye menegang dan dia bertanya. Keduanya saling memandang sejenak. Setelah beberapa saat, Yin Mei berkata dengan ragu-ragu guru, Nona Ziksuan mungkin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kultifasinya. Itu sebabnya terjadi keributan seperti itu. Hei hei, monster yinyu tertawa Yin Mei. Mereka adalah tamumu. Tamu curang seperti ini. Bukankah seharusnya? Bagaimana dengan meningkatkan budidaya? Meskipun saya belum tahu, bagaimana wanita jalang itu bisa disentuh? Rahasianya dari sekte Ibel Surgawi. Tapi, siapa yang belum pernah berlatih teknik hati Ibel Surgawi? Sambil tertawa, Yin Yu tiba-tiba merasakan dua mata dingin menatap ke arahnya. Ketika dia melihat itu adalah Chen Ye, dia tertawa lebih bahagia nak, perempuan jalang itu mendukungmu sebelumnya. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk itu, dan sekarang, perempuan jalang itu sedang menunggu untuk mati. Sekte ini ingin melihat bagaimana kamu keluar dari sini hidup-hidup. Kalau begitu kamu bisa melihat dengan jelas. Yin Yu tidak punya waktu untuk bereaksi. Sosok yang tidak jauh di depannya muncul di hadapannya seperti hantu. Pukulan seperti angin dan guntur membawa suara auman naga keras. Puff! Seteguk darah merah cerah muncrat. Tubuh Yin Yu terbang terbalik, dan kemudian menghantam batu besar. Puing-puing tiba-tiba terciprat kemana-mana. Dan vitalitasnya, di bawah tatapan semua orang, dimulai untuk melambat. Semua orang, termasuk Molingshan, merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka melihat Chen Ye, ada juga ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. 520.